Mengapa kamu panik? Leluhur darah itu melotot ke arah mereka dan menatap istana berwarna merah darah. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi kegilaan saat dia menatap anak itu dan tertawa. Sucikan energi mayat hidup dan singkirkan tubuh mayat hidupmu. Apakah benar-benar tidak peduli? Begitu dia berkata demikian, anak berpakaian merah darah itu merasa seperti tersambar petir. Apa yang dia katakan? Memurnikan energi mayat hidup. Menyingkirkan tubuhnya yang mati. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Apakah dia gila? Beraninya dia mengatakan itu. Kalau kau memang tidak peduli, bunuh saja aku. Tapi selama aku mati, kamu akan kehilangan kesempatan untuk terlahir kembali. Sang leluhur darah tertawa liar. Itu benar. Itulah yang dikatakannya. Bagaimana itu mungkin? Anak yang berbaju merah darah, yang selama ini tenang, tiba-tiba menjadi kacau. Melihat istana merah darah itu hendak menyerang, ilusuri Demon Orb dan Demon Van Kui Sing staff siap untuk mati. Namun pada saat itu, anak itu berteriak, berhenti. Dengan suara keras, istana berwarna merah darah itu berhenti di atas leluhur darah dan dua senjata ilahi berdaulat. Kekuatannya yang mengerikan membuat mereka terlempar. Aduh! Leluhur darah memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Pecahan senjata suci kedua penguasa pun jatuh ke tanah. Suara mendesing. Anak itu melangkah maju dan berlari ke depan leluhur darah. Dia meraih pakaian leluhur darah dan berteriak, Apa yang baru saja kau katakan? Dia tampak sangat gugup. Leluhur darah menatap anak itu dan tertawa. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Baiklah, saya ulangi lagi. Apakah Anda ingin memurnikan energi mayat hidup? Apakah kau ingin menyingkirkan tubuh mayat hidupmu? Mata anak itu bergetar. Kau punya cara? Tentu saja. Tapi bukankah kau ingin membunuhku? Ayo. Sang leluhur darah meraung. Mata anak itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mencengkeram pakaian leluhur darah dengan erat. Beraninya dia berteriak seperti itu. Apakah dia tahu tempatnya? Kalau saja waktu lain, dia pasti langsung membunuhnya. Tidak. Sebelum membunuhnya, dia harus menyiksanya. Tapi sekarang. Anak itu sedikit ragu-ragu. Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Haha. Benar-benar lelucon. Mengapa kau tidak memikirkannya? Leluhur ini jelas tahu bahwa kau telah mengeluarkan perintah untuk membunuh. Tetapi leluhur ini masih keluar sendirian untuk memburu kerangka dan melahap jiwa orang mati. Apakah aku sebodoh itu? Sang leluhur darah mencibir. Kau sengaja membawa kami kepadamu. Anak yang berpakaian merah darah itu mengangkat alisnya. Tidak buruk. Kami punya cara untuk menyingkirkan mayat hidup kalian. Sekarang, bukan kami yang memohon kepada kalian, tapi kalian yang memohon kepada kami. Mengapa kau tidak mencoba membunuhku? Mari kita lihat apakah Raja Ilahi Kekacauan akan membiarkanmu pergi begitu dia mengetahui hal ini. Sang leluhur darah mencibir. Tatapan mata anak itu menjadi lebih menakutkan. Lihatlah sekeliling. Berapa banyak pasang mata yang mengawasi. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Selama salah satu dari kalian berhasil lolos, masalah ini akan sampai ke telinga Raja Kekacauan Ilahi. Dengan bantuan Raja Kekacauan Ilahi, aku yakin kalian akan segera datang ke neraka untuk menemaniku. Haha. Jangan membuat leluhur ini memandang rendah dirimu. Cepatlah dan bunuh. Leluhur darah tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak takut. Anak yang berpakaian merah darah itu menatap kerangka dan hantu di sekitarnya. Pada saat ini, hati para kerangka dan mayat hidup pun dipenuhi rasa terkejut. Apa yang dikatakan orang tua ini? Dia benar-benar punya cara untuk memurnikan ki mayat hidup dan membuang tubuh mayat hidup. Apa yang lebih menggoda bagi mereka daripada ini? Namun, ketika mereka merasakan tatapan mata yang menakutkan dari anak kecil berpakaian merah darah itu, mereka pun langsung berbalik dan lari terbirit-birit. Jika anak yang berpakaian merah darah itu benar-benar ingin membunuh leluhur darah, dia pasti akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Siapa yang ingin mati? Tak seorang pun ingin mati. Terlebih lagi, sekarang mereka tahu bahwa ada cara untuk membuang tubuh mayat hidup di dunia ini, tentu saja mereka tidak ingin mati. Karena selama mereka masih hidup, ada harapan untuk menyingkirkan tubuh undet dan terlahir kembali sebagai manusia. Anak yang berpakaian merah darah itu menyaksikan kejadian ini dalam diam. Dia tidak membiarkan istana merah darah mengejar mereka karena jumlah mereka terlalu banyak. Terlebih lagi, ada beberapa undet yang telah menguasai hukum terkuat yang mendalam. Meskipun mereka tidak sekuat dia dan istana merah darah, jika pihak lain ingin melarikan diri, akan sulit untuk membunuh begitu banyak undet. Fiuh! Setelah waktu yang lama, anak yang berpakaian merah darah itu menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan melepaskan pakaian leluhur darah. Leluhur darah segera jatuh ke tanah. Anak yang berpakaian merah darah itu menatap leluhur darah dengan merendahkan dan berkata dengan dingin, lebih baik kau mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan mengizinkannya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Leluhur darah mencibir dan menelan pil kehidupan ilahi lainnya. Meskipun dia tampak tenang di luar, dia sebenarnya panik dan keringat dingin menetes di punggungnya. Karena sebelumnya dia hanya berjudi. Untungnya, Dewi Keberuntungan masih peduli padanya. Untungnya, para undet dan skeleton cukup pintar. Mereka tahu bahwa anak berpakaian merah darah itu mungkin akan membunuh mereka untuk membungkam mereka, jadi mereka segera berpencar. Jika tidak, mereka pasti benar-benar mati. Pada saat yang sama, roh artefak ilusori Demon Orb dan Demon Subduing One menghela nafas lega saat melihat anak berpakaian merah darah berhenti. Karena jika anak berpakaian merah darah itu benar-benar membunuh leluhur darah, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka berhasil lolos dari kematian. Mereka benar-benar tidak memiliki hari yang tenang bersama orang-orang ini. Mereka harus terus gelisah sepanjang hari. Sungguh melelahkan. Mereka menatap anak yang berpakaian merah darah itu lagi. Dia mengambil kursi berwarna merah darah dan setengah bersandar di sana. Kemudian, dia mengambil labu berwarna merah darah yang tampak seperti botol anggur. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Anak yang berpakaian merah darah menatap leluhur darah. Saya tidak tahu, dan saya tidak tertarik. Leluhur darah juga mengambil kursi dan duduk di atasnya dengan tenang. Meskipun dia tampak sangat menyedihkan, auranya tidak kalah dengan Raja Iblis Haus Darah. Ini adalah ramuan ajaib yang dibuat dengan darah segar. Enak sekali. Anak yang berpakaian merah darah itu tersenyum sinis dan menegupnya dalam-dalam. Beberapa tetes anggur merah darah menetes dari sudut mulutnya. Wajah kecilnya penuh dengan rasa mabuk. Leluhur darah terkejut ketika melihat pemandangan ini. Ramuan suci yang diseduh dengan darah segar. Apakah ini memberitahunya bahwa jika dia berani menipunya, dia akan diseduh menjadi ramuan suci saat dia masih hidup. Memikirkan adegan ini saja membuat kulit kepalanya geli. Sungguh Raja Iblis yang menakutkan. Leluhur darah selamat, tetapi perbendaharaan ilahi lonceng surgawi gempar. Mustahil. Menyingkirkan tubuhnya yang mati. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak? Aku mendengar leluhur darah mengatakan hal itu kepada Raja Iblis yang haus darah dengan telingaku sendiri. Eksistensi macam apa Raja Iblis yang haus darah itu? Beraninya leluhur darah berbohong padanya. Saya pikir ada 99% kemungkinan itu benar. Lalu apakah dia mengatakan bagaimana cara membuang tubuhnya yang tidak mati? Tidak. Sepertinya dia sedang menunggu manusia bernama Qin Fei Yang. Jika ini benar, maka kita punya harapan. Cepat, cari cara untuk memberitahu Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Raja Iblis lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Raja Iblis haus darah membunuh leluhur darah. Dan Qin Fei Yang itu. Orang ini terlalu penting. Cepat sebarkan berita ini dan beritahu mayat hidup di sepanjang jalan agar tidak menyakitinya. Petik dua petik dua. Untuk sementara waktu, Qin Fei Yang dan leluhur darah menjadi kue lesat di mata mayat hidup. Sekitar setengah hari kemudian. Di dalam kota kuno yang besar. Sosok ramping tengah duduk di singgah sana di aula besar. Ini seharusnya seorang wanita. Sosoknya mungil dan elok, dan kulitnya seperti kristal es, dipenuhi cahaya kristal yang samar. Namun, dia mengenakan topeng hitam di wajahnya, dan hanya sepasang pupil hitam dan putih yang terlihat. Itu benar. Kedua pupil matanya berwarna putih di satu sisi dan hitam di sisi lainnya, memancarkan aura aneh. Tuan Raja Ilahi. Tiba-tiba. Seorang pria berpakaian hitam setinggi dua meter bergegas berlari ke aula. Orang ini adalah Raja Iblis api hitam. Dan dipanggil Dewa Raja Ilahi olehnya, sudah sewajarnya dia adalah Raja Ilahi dari kekacauan primal. Dengan kata lain. Wanita bertopeng yang duduk di posisi tinggi adalah penguasa harta karun ilahi lonceng langit, Raja Ilahi kekacauan primal. Raja Ilahi dari primal keos sebenarnya adalah seorang wanita. Ini mungkin sesuatu yang tidak diduga siapapun. Mengapa kamu panik seperti itu? Raja Ilahi kekacauan primal mengangkat alisnya, tampak sangat tidak senang. Dan suaranya bagaikan burung oriole yang meninggalkan lembah, renyah dan menyenangkan. Dilihat dari suaranya, tampaknya ia adalah seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun. Yang mulia, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena kehilangan ketenangan. Karena berita ini terlalu mengejutkan. Raja Iblis api hitam meraung. Karena tubuhnya yang besar, suaranya juga sangat keras. Ditambah dengan suasana hatinya yang agak bersemangat saat ini, suaranya seperti guntur, menyebabkan gendang telinga Raja Ilahi kekacauan primal bergetar. Raja Ilahi kekacauan primal menggosok telinganya dan menatap Raja Iblis api hitam dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria besar ini begitu bersemangat, jadi dia bertanya dengan curiga, berita apa? Sebelumnya, senjata Ilahi berdaulat menghubungi kastil Iblis melalui jembatan kontrak, mengatakan bahwa Blut Tirsti telah menemukan leluhur darah. Kata Raja Iblis api hitam. Begitu cepat. Raja Dewa kekacauan primal terkejut dan mengangguk. Itu memang kabar baik. Tidak tidak tidak. Bukan itu yang ingin aku katakan. Raja Iblis api hitam melambaikan tangannya. Lalu, berita apa lagi yang bisa didapat? Raja Ilahi kekacauan primal merasa bingung. Raja Iblis api hitam menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ku dengar. Leluhur darah ini punya cara untuk menyingkirkan tubuh mayat hidup kita. Apa? Raja Dewa kekacauan primal tiba-tiba berdiri. Meskipun ekspresinya tidak terlihat, tidak sulit untuk melihat dari matanya yang hitam dan putih bahwa dia cukup terkejut saat ini. Raja Ilahi kekacauan primal. Pada saat ini, seorang wanita tua kurus dan lemah lainnya mengenakan jubah hijau bergegas berlari ke aola. Hmm. Raja Ilahi dari kekacauan primal menatap wanita tua itu dan mengerutkan kening. Kamu juga datang untuk berita tentang leluhur darah. Kamu sudah tahu. Wanita tua itu tertegun. Black Flame sudah memberitahuku. Raja Ilahi kekacauan primal perlahan kembali ke tempat duduknya sambil menatap penuh pertimbangan. Wanita tua itu menatap Raja Iblis api hitam dan mendengus dingin. Kau benar-benar cepat. Wanita tua, kamu juga tidak lambat. Raja Iblis api hitam mencibir. Hmm. Wanita tua itu mendengus melalui hidungnya, menatap Raja Ilahi kekacauan primal, dan bertanya, Tuhanku, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tidak usah terburu-buru. Kita tunggu saja yang lain datang dulu. Raja Ilahi kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Yang disebut lainnya tentu saja mengacu pada Raja Iblis lainnya. Karena Raja Iblis api hitam dan wanita tua itu telah menerima berita itu, Raja Iblis lainnya pasti tidak terkecuali. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan ke sini. 3.792. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Enam Raja Iblis lainnya tiba, wajah mereka penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan. Mengapa saya tidak melihat Ratu Api? Raja Iblis api hitam merasa curiga. Aku tidak tahu. Kudengar dia sedang menyendiri di suatu tempat, memadukan warisan hukum petir. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kita biarkan saja dia. Raja Iblis api hitam menatap Raja Ilahi kekacauan primal. Wanita tua itu dan yang lainnya juga mendongak, menunggu keputusan Raja Ilahi kekacauan primal. Raja Ilahi dari kekacauan primal merenung sejenak, lalu menatap kedelapan orang itu dan berkata, ini bukan masalah kecil. Bagaimanapun, hal ini telah menimbulkan sensasi di harta karun Ilahi lonceng langit, dan hal ini memang sangat penting bagi kita. Lalu apa maksudmu? Raja Iblis api hitam bertanya. Raja Dewa primal chaos berkata, beritahu Raja Iblis haus darah untuk membawa leluhur darah dan Kinfei yang kekota kerajaan primal chaos. Aku ingin memverifikasi keaslian masalah ini secara pribadi. Bagaimana jika itu benar? Wanita tua itu bertanya ragu-ragu. Kalau begitu, kita tidak bisa membunuh Kinfei yang dan leluhur darah. Bisa kau bayangkan jika itu benar, maka bukan hanya kami saja, tapi seluruh mayat hidup di harta karun Ilahi lonceng langit akan mengejar mereka. Mayat hidup ini bahkan bisa menjadi musuh kita bagi Kinfei yang dan leluhur darah. Jadi kita harus menanganinya dengan baik. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Mari kita bahas setelah verifikasi. Kata Raja Ilahi dari kekacauan primal. Iya. Kedelapan orang itu menanggapi dengan hormat dan segera membiarkan senjata Ilahi berdaulat. Di samping mereka menghubungi senjata Ilahi berdaulat milik Raja Iblis Haus Darah, Istana Kuno Darah. Begitu cepat. Ketika Istana Darah Kuno menerima berita tersebut dan memberitahukannya kepada Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Haus Darah tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Untungnya, dia tidak membunuh mereka. Kalau tidak, itu akan jadi masalah besar. Dia tahu watak Raja Dewa kekacauan primal lebih dari siapapun. Selama mereka melakukan kesalahan, bahkan sepuluh Raja Iblis tidak akan mentolerirnya. Dalam sekejap mata. Beberapa hari berlalu. Di langit di atas pegunungan. Kocokan ekor kuda membawa Kinfei Yang dan yang lainnya secepat kilat. Orang gila itu melihat kerangka-kerangka di bawah dan mengerutkan kening. Kin tua, apakah kamu melihat sesuatu yang salah? Ada apa? Kinfei Yang menatap orang gila itu dengan linglung, tidak mampu bereaksi. Orang gila itu berkata, Lihatlah cara kerangka-kerangka itu memandang kita. Mengapa mereka tampak berusaha mengjilat kita? Hmm. Kinfei Yang terkejut. Daifuku dan yang lainnya juga tercengang. Mereka lalu menundukkan kepala untuk melihat kerangka di bawah. Meskipun kerangka-kerangka ini tidak memiliki daging dan darah, dan ekspresi mereka tidak dapat dilihat, dari emosi yang terungkap dari jiwa mereka, orang benar-benar dapat merasakan sedikit sanjungan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sedikit bingung. Ini tidak masuk akal. Segera. Mereka bertemu dengan mayat hidup lain yang telah memadatkan tubuh fisik. Sekarang, dia bisa melihat lebih jelas. Hal ini karena mayat hidup yang telah memadatkan tubuh fisik dapat melihat dengan jelas ekspresi dan tatapan matanya. Di wajah dan mata mayat hidup itu, mereka tidak melihat sedikitpun permusuhan. Sebaliknya, mereka penuh dengan kebaikan. Kali ini, sekelompok orang itu kebingungan. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Berapa lama lagi? Kinfei yang menatap pengocok ekor kuda dan bertanya. Sepertinya di depan. Kata si pengocok ekor kuda. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di depannya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat. Tetapi ketika dia melihat, dia terkejut. Gunung-gunung dan sungai-sungai di depannya, termasuk kehampaan, sebenarnya dipenuhi dengan sejumlah besar kerangka dan mayat hidup. Di satu arah saja, mungkin ada tidak kurang dari ratusan ribu di antaranya. Ada kerangka besar binatang, kerangka berbentuk manusia yang memancarkan cahaya ilahi berwarna ungu emas, dan banyak mayat hidup yang telah memadatkan tubuh fisik. Itu Kinfei yang. Cepatlah dan minggir. Dengan teriakan waspada, para kerangka dan mayat hidup di depan menoleh untuk melihat Kinfei yang dan yang lainnya. Kemudian, mereka semua mundur ke samping dan membuat jalan. Ini. Melihat pemandangan ini, mata Kinfei yang dan yang lainnya hampir keluar. Ini sungguh aneh. Mengapa sekarang mereka terasa seperti tamu terhormat? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pil penghancur penghalang mayat hidup? Si orang gila terkejut. Mungkin. Tanpa konfirmasi, Kinfei yang tidak berani memastikan. Tunggu. Ini tidak mungkin jebakan, kan? Mereka ingin menipu kita agar mengepung mereka. Yunzi yang terkejut. Perangkap. Semua orang saling memandang. Lihat, itu leluhur darah. Daifuku menunjuk ke kekosongan di depannya dan berteriak. Orang gila itu mendonga dan mengumpat. Sial, dia masih duduk di sana dengan santai. Dia benar-benar santai. Untunglah dia baik-baik saja. Kinfei yang tersenyum. Segera setelah. Sekelompok orang itu menatap kekosongan di seberang leluhur darah dan pupil mereka langsung mengecil. Dia adalah Raja Iblis yang haus darah. Li Zhongsheng menatap anak berwarna merah darah itu dan berkata dengan suara yang dalam. Dia benar-benar anak nakal. Si orang gila mengerutkan kening. Li Zhongsheng melirik si gila dan berkata, Saya katakan lagi, jangan tertipu oleh penampilannya. Semua orang mengangguk. Pada saat yang sama. Leluhur darah, anak berwarna merah darah, dan tiga senjata ilahi penguasa juga merasakan aura Kinfei yang dan yang lainnya. Leluhur darah menoleh menatap Kinfei yang dan yang lainnya sambil tersenyum. Tongkat penakluk iblis dan bola iblis ilusi akhirnya dapat terbebas dari kekhawatiran mereka. Karena begitu Kinfei yang tiba, bahkan Raja Iblis Haus Darah tidak dapat membunuh mereka karena mereka sudah memiliki cukup senjata ilahi penguasa. Adapun anak berpakaian merah dan aula merah, mereka mengamati Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Desir. Sekelompok orang mendarat di samping leluhur darah. Melihat wajah tak dikenal dari si racun tua, leluhur darah menatap Kinfei yang dan bertanya, benarkah? Racun lama. Kinfei yang tersenyum dan melihat noda darah di tubuh leluhur darah. Dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa hari, luka-luka leluhur darah telah sembuh, tetapi noda darah di tubuhnya masih ada, jadi tidak sulit bagi Kinfei yang dan yang lainnya untuk melihat bahwa Raja Iblis Haus Darah telah melukai leluhur darah dengan parah. Saya hampir mati. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tersenyum menenangkan. Keberuntungan menanti mereka yang selamat. Tentu saja. Leluhur darah tertawa. Jangan buang-buang waktu. Karena kalian semua sudah di sini, ikuti aku ke kota kerajaan Primal Chaos. Anak merah darah itu berdiri dan menyingkirkan kursi yang didudukinya. Dia memandang Kinfei yang dan yang lainnya. Apa? Ke kota kerajaan Primal Chaos? Ekspresi Kiaosue, si racun tua, dan Li Zhongsheng berubah drastis. Kinfei yang dan yang lainnya menyipitkan mata. Apa maksudnya membawa mereka langsung ke kota kerajaan Primal Chaos? Ini adalah perintah dari Raja Ilahi. Jika Anda berani mengatakan tidak, Anda tahu konsekuensinya. Anak berwarna merah darah itu tersenyum dingin. Mengapa kita harus mengatakan tidak? Kinfei yang bertanya. Anak berwarna merah darah itu membeku sejenak, lalu menatap Kinfei yang sambil tersenyum dan berkata, kamu cukup berani, tetapi sebaiknya kamu berdoa agar kamu benar-benar dapat membantu kami menyingkirkan tubuh mayat hidup kami. Jika aku tidak percaya diri, aku tidak akan berani membiarkan leluhur membujukmu ke sini. Silakan pimpin jalan. Kinfei yang tersenyum. Melihat ekspresi percaya diri Kinfei yang, anak merah darah itu mengerutkan kening. Mungkinkah itu benar-benar mungkin? Lalu, dia menjadi gembira tanpa alasan yang jelas. Segera setelahnya. Kekuatan Ilahi turun dari istana emas, menyapu anak berwarna merah darah, Kinfei yang, dan yang lainnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menembus langit. Para kerangka dan mayat hidup di depan mereka dengan cepat mundur ke samping. Leluhur, apa yang terjadi dengan kerangka dan mayat hidup ini? Kinfei yang bertanya secara diam-diam. Momomomong, itu karena aku pintar. Kalau tidak, aku mungkin sudah dibunuh oleh bajingan kecil ini. Leluhur darah menatap punggung anak merah darah itu dan mendengus dingin. Kemudian, dia diam-diam menjelaskan seluruh masalah dengan cara yang sederhana dan jelas. Jadi begitulah adanya. Tampaknya kerangka dan mayat hidup ini datang setelah mendengar berita itu. Mereka memang sedang berusaha untuk mengambil hati kita. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Tapi itu memang sedikit berbahaya. Si gila menyampaikan suaranya. Hmm. Kinfei yang mengangguk. Leluhur darah melirik racun tua dan bertanya diam-diam, bagaimana keadaan orang tua ini? Kinfei yang juga diam-diam memberitahu leluhur darah tentang situasi racun tua. Racun. Dan wajah leluhur darah penuh dengan keterkejutan. Melihat leluhur darah menatapnya, racun tua menyeringai pada leluhur darah. Senyumnya sedikit menyeramkan, membuat bulu kuduk leluhur darah berdiri tegak. Lebih baik tidak terlalu dekat dengan racun lama itu. Sekitar tiga hari kemudian, istana berwarna merah darah membawa Kinfei yang dan yang lainnya melintasi pegunungan dan akhirnya melihat sebuah kota besar. Ada banyak sekali bangunan di kota itu. Beberapa bangunan bahkan menjulang hingga ke awan. Seluruh kota itu berwarna hitam, dan tembok kotanya setinggi ratusan kaki. Kota itu seperti ular piton hitam yang tergeletak di tanah, memancarkan aura dingin dan kuno. Pada saat yang sama. Meskipun kota kuno itu tidak memiliki aura penguasa yang kuat, namun aura tersebut memberi orang-orang rasa tertekan dan takut. Ini adalah kota kerajaan kekacauan. Anak berwarna merah darah itu tersenyum sinis dan berkata tanpa menoleh, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Kami tidak menipu Anda. Apa yang perlu disesali? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa sosok terbang keluar kota dan mendarat di atas tembok kota. Aura iblis yang mengejutkan langsung melonjak. Ketika Kiao Sui, Li Zhongsheng, dan si racun tua melihat orang-orang ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Ini karena orang-orang ini adalah raja iblis api hitam dan yang lainnya. Delapan raja iblis. Tidak. Termasuk anak berwarna merah darah, ada sembilan raja iblis. Biasanya, satu raja iblis saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan, apalagi sembilan raja iblis. Bahkan Yunzi Yang, leluhur darah, naga biru, si gila, dan Daifuku pun tak dapat menahan rasa gugupnya. Qin Fei Yang, di sisi lain, relatif tenang. Suara mendesing. Istana merah darah itu membawa sekelompok orang ke atas tembok kota dan menghilang ke dalam tubuh anak merah darah itu. Anak merah darah itu juga mendarat di samping raja iblis api hitam dan yang lainnya. Melihat Qin Fei Yang dan leluhur darah baik-baik saja, raja iblis api hitam dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka takut anak berwarna merah darah itu akan bertindak gegabuh dan membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sudah beberapa tahun berlalu. Bagaimana kabarmu, Tuan Raja Iblis? Qin Fei Yang melirik Raja Iblis. Masing-masing dari mereka tidak terduga. Akhirnya, dia menatap Raja Iblis api hitam dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Kupikir kau akan berada dalam kesulitan tahun ini, tapi aku tidak menyangka kau akan melakukannya dengan baik. Kau bahkan menarik perhatian Raja Dewa. Cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis api hitam. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda. Qin Fei Yang terkekeh. Melihat Qin Fei Yang sedang mengobrol dengan Raja Iblis api hitam, Li Zhongsheng dan yang lainnya mengaguminya dari lubuk hati mereka. Siapakah yang dapat dibandingkan dengan keberanian seperti itu? 3793. Ini memang cukup mengecewakan. Raja Iblis api hitam memasang senyum palsu. Sembilan Raja Iblis berkumpul bersama, memancarkan tekanan tak terlihat yang cukup untuk mengintimidasi makhluk hidup manapun. Li Zhongsheng dan dua orang lainnya dapat dianggap sebagai tokoh yang kuat, tetapi saat ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tidak dapat disalahkan karena sifat pemalunya. Itu karena reputasi ganas sembilan Raja Iblis sudah tertanam terlalu dalam di hati masyarakat. Kalau saja mereka berada di alam awan langit, reputasi mereka yang dahsyat sudah cukup untuk membuat anak-anak ketakutan hingga menangis. Kalau begitu, aku akan bekerja lebih keras lain kali dan tidak akan mengecewakanmu, Tuan Raja Iblis. Kinfei yang terkekeh. Sekalipun dia kalah, dia tidak akan kalah. Sekalipun sembilan Raja Iblis itu ganas, dia tidak boleh terlihat terlalu lemah. Lebih-lebih lagi, dia telah membuat keputusannya berdasarkan kemampuannya untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan leluhur darah, bukan mereka yang memohon pada orang-orang ini, tetapi orang-orang ini yang memohon pada mereka. Apakah akan memberi mereka pil penghancur penghalang mayat hidup atau tidak, tergantung pada suasana hatinya. Kalau begitu, Raja ini akan menunggu. Raja Iblis Api Hitam berkata dengan senyum palsu. Dia tidak mengundang Kinfei yang dan yang lainnya untuk memasuki kota Kerajaan Primal Chaos dan berkata dengan acuh-ta'acuh, cepat dan verifikasi. Hanya setelah verifikasi, Anda akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami sebagai rekan sejawat. Sangat cemas. Sepertinya kalian semua ingin sekali menyingkirkan tubuh mayat hidup kalian. Kinfei yang melirik sembilan Raja Iblis dan tersenyum sedikit. Dari sembilan Raja Iblis, selain Raja Iblis Api Hitam, Raja Iblis Haus Darah, dan wanita tua berjubah hijau, enam lainnya adalah tiga pria dan tiga wanita. Salah satu dari mereka adalah seorang pria dan wanita muda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Pria itu berpakaian putih, berpenampilan berwibawa dan memiliki temperamen yang luar biasa. Wanita itu muda dan cantik. Rambutnya yang seputih salju berkibar tertiup angin, dan gaunnya yang seputih salju bersih tanpa noda. Dia bagaikan peri dalam lukisan, sangat memukau. Mendengar perkataan Kinfei yang, wajah halus wanita berjubah putih itu berseri-seri dengan senyum cerah. Dia menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, memurnikan energi mayat hidup dan menyingkirkan tubuh mayat hidup. Aku yakin tidak ada mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit yang tidak menginginkannya. Dia adalah Ratu Salju, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu dari harta karun ilahi lonceng langit. Kiaosue mentransmisikan suaranya. Siapa dia? Menurut pendapatku, Suster Sue, kaulah kecantikan nomor satu di harta karun ilahi lonceng langit. Sebelum Kinfei yang dan yang lainnya sempat berbicara, Li Zhongsheng berbicara terlebih dahulu. Kata-katanya penuh dengan sanjungan. Kiaosue memutar matanya. Tidak mudah baginya untuk menemukan rasa aman di sekitar orang ini, tetapi dia tidak berharap dia kembali ke sifat aslinya. Benar saja, mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kinfei yang menatap Ratu Putri Salju dan berkata sambil tersenyum, yang mulia ratu sangat terus terang, tidak menyembunyikan sedikitpun keinginan terdalamnya. Kamu orang yang pintar. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha bersembunyi, aku takut aku tidak bisa lepas dari tatapan matamu. Wanita putih Salju itu tersenyum. Anda menyanjung saya, Tuan. Visi junior tidak sekejam itu. Kinfei yang melambaikan tangannya karena malu. Jangan buang waktu, oke. Melihat Kinfei yang dan Ratu Putih Salju berbincang dan tertawa, pemuda berpakaian putih di samping tak dapat menahan diri untuk mengangkat alisnya, ekspresi tidak sabar terlihat di wajahnya. Dia adalah Raja Iblis Fengtian. Kurasa nama aslinya adalah Bai Fengtian. Li Zhongsheng berpikir dalam hati. Raja Iblis Fengtian. Kinfei yang bergumam, mengamati Raja Iblis Fengtian, lalu berkata sambil tersenyum tipis, karena Tuan Raja Iblis begitu tidak sabaran. Pada titik ini, Kinfei yang menoleh untuk melihat Kyaosue dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita mulai. Baiklah. Kyaosue menganggup dan mengeluarkan kotak giok. Dalam sekejap. Tatapan mata sembilan Raja Iblis Agung semuanya tertuju pada kotak giok. Mungkinkah benda yang bisa membuat mereka membuang tubuh mayat hidup mereka ada di dalam kotak giok ini? Saat Kyaosue membuka kotak giok itu, gelombang ki yang murni tiba-tiba melonjak keluar seperti air pasang. Eliksir. Ratu Putri Salju tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau itu benar-benar sebuah ramuan ajaib. Hal ini secara pribadi disempurnakan oleh saya. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang tahu cara memurnikan ramuan ini. Yang satu adalah aku, dan yang satu lagi adalah saudaraku. Namun, dia tidak datang ke harta karun ilahi lonceng langit. Kinfei yang menatap sembilan Raja Iblis Agung dan tersenyum. Sembilan Raja Iblis merasakan hawa dingin di hati mereka. Kata-kata ini jelas mengisyaratkan bahwa mereka sebaiknya bersikap sopan kepadanya. Kinfei yang melanjutkan, sebelum Kyaosue meminum ramuan ini, saya harap semua orang dapat memastikan identitas Kyaosue terlebih dahulu dan melihat apakah dia benar-benar mayat hidup. Jika tidak, Anda mungkin berpikir bahwa saya menggunakan orang yang masih hidup untuk membodohi Anda. Sembilan Raja Iblis Agung menilai Kyaosue. Dari tubuh Kyaosue, mereka memang bisa merasakan ki mayat hidup. Tatapan Ratu Putih Salju beralih ke Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu terlalu khawatir, ayo kita mulai. Baiklah. Kinfei yang menganggup dan menoleh ke arah Kyaosue. Ia mengingatkannya, sabarlah, prosesnya akan sangat menyakitkan. Asalkan aku bisa menyingkirkan tubuh mayatku, semua rasa sakit itu sepadan. Tatapan mata Kyaosue sangat tegas. Tanpa ragu, dia meraih ramuan penghancur penghalang mayat hidup dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Besiaplah untuk membantunya mengatasi kesengsaraan. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan berbagai senjata ilahi berdaulat muncul. Dan totalnya ada 10 senjata ilahi berdaulat. Ini karena ketika Li Zhongsheng melampaui kesengsaraan terakhir kali, 6 senjata ilahi berdaulat hampir gagal menghalanginya. Sekalipun pada akhirnya mereka berhasil menghalanginya, mereka semua terluka parah. Dalam situasi mereka saat ini, senjata ilahi berdaulat sama sekali tidak dapat dirusak. Jika para raja iblis ini ingin membakar jembatan setelah menyeberangi sungai dan menyakiti mereka, memiliki senjata ilahi berdaulat tambahan akan menjadi sumber kekuatan tambahan. Ah! Saat dia meminum ramuan penghancur penghalang mayat hidup, energi yang murni yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Kiao Sui. Dia merasa seperti berada di lautan api, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Adik Sui, kamu harus menanggungnya. Jangan khawatir tentang kesengsaraan itu. Kami akan membantumu. Li Zhongsheng memanggil dengan cemas. Baiklah. Kiao Sui menganggup dan duduk bersila di udara. Karena rasa sakitnya, butiran-butiran keringat besar sudah muncul di dahinya. Namun, dia menggertakan giginya dan bertahan. Si racun tua juga memandang Kiao Sui dengan penuh harap dan gugup. Jika dia benar-benar dapat menyingkirkan tubuh mayatnya, maka dikendalikan oleh Kinfei yang akan menjadi berkah tersembunyi. Gemuruh. Retakan. Tidak lama setelah itu. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa. Kilatan petir berwarna merah darah menyambar dengan ganas di awan, memancarkan kekuatan surgawi yang mengerikan. Apakah ini sudah dimulai? Di istana kota, Raja Dewa Kekacauan Primal mendengar keributan kesengsaraan dan berjalan keluar istana. Dia menatap awan kesengsaraan di langit dengan sedikit antisipasi di matanya. Retakan. Diiringi suara yang memekakan telinga, sambaran petir pertama turun. Seperti ular piton raksasa berwarna merah darah, ia menyerang Kiao Sui. Tipuan. Li Zhongsheng berteriak. Meskipun Kiao Sui dapat menahan beberapa sambaran petir pertama, dia tidak akan membiarkan Kiao Sui terluka. Kau ingin aku membantumu menjemput gadis-gadis. Kamu sungguh hebat. Tongkat Dewa Sembilan Api menatapnya dengan jijik dan meraung ke arah pedang Dewa Es Salju, adik kecil Es, kau tidak perlu datang. Aku sudah cukup. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak keluar saat jiwa ilahi Sembilan Api melesat di atas Kiao Sui dan dengan mudah memblokir baut kesengsaraan pertama. Retakan. Baut kedua, baut ketiga, baut keempat. Ketika Badai Kesepuluh datang, Tongkat Dewa Sembilan Api tidak dapat menahannya lagi. Tongkat itu meraung ke arah senjata Dewa Penguasa lainnya, datang dan bantu. Jangan hanya berdiri di sana dan menonton. Bukankah kamu sangat mampu? Si pengocok ekor kuda mencibir. Tidak, tidak. Dibandingkan dengan kalian, aku bukanlah apa-apa. Cepatlah. Jangan membuatku malu di depan adik perempuan ais. Tongkat ilahi Sembilan Api memohon. Anda hanya mencoba menyelamatkan muka. Tongkat ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya memandangnya dengan jijik. Mereka tidak lagi berdiam diri dan menonton. Mereka semua hidup kembali dan bergegas ke sisi Tongkat Ilahi Sembilan Api. Kesebelas senjata ilahi berdaulat mulai bekerja sama untuk melawan kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, Sembilan Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebenarnya dibutuhkan begitu banyak senjata ilahi berdaulat untuk bekerja sama. Kekuatan kesengsaraan ini terlalu konyol. Apa kekuatan kecil ini? Saya dapat mengatasinya dengan mudah dengan kekuatan saya sendiri. Suara istana merah darah terdengar. Suara itu dipenuhi dengan penghinaan. Putri Salju tersenyum. Tidak baik mengatakan itu. Lagi pula, kau tidak selevel dengan mereka. Jika mereka tahu bahwa kita tidak selevel, maka mereka seharusnya lebih tahu. Jangan bersikap sombong di depan kita. Anak yang berpakaian merah darah itu mendengus. Putri Salju sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum. Sepertinya kalian berdua sangat tidak puas dengan mereka. Anak berpakaian merah darah itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Iblis Penghormatan Langit mengerutkan kening. Putri Salju, mengapa sepertinya kamu memiliki kesan yang baik tentang mereka? Mengesampingkan dendam antara kami dan leluhur darah, Kinfei yang memberiku kesan pertama yang baik. Meskipun aku tidak mengenalnya dengan baik, tidak sulit untuk mengatakan dari tindakannya bahwa dia adalah seorang pemuda yang tahu bagaimana menghormati orang lain. Putri Salju tersenyum. Kamu sangat mengaguminya. Raja Iblis Penghormatan Langit mengangkat alisnya, rasa cemburu muncul di hatinya. Setelah bersama selama bertahun-tahun, bahkan dia tidak pernah diberi penghargaan setinggi itu oleh Putri Salju. Apa yang harus dilakukan Kinfei yang lemah? Apapun yang kau katakan, aku tidak pernah melihatnya menghormati orang lain. Raja Iblis Api Hitam menyela. Itu karena kamu yang masuk lebih dulu. Kamu sudah lama berkonflik dengannya, jadi entah itu kamu atau dia, kalian berdua punya prasangka besar terhadap satu sama lain. Putri Salju tersenyum tipis. Terserahlah. Pokoknya, dia makhluk yang seperti semut. Saat aku menyingkirkan tubuh mayatku, aku akan membunuhnya. Raja Iblis Api Hitam mencibir. Tidak baik membakar jembatan setelah melewatinya, kan? Putri Salju mengerutkan kening. Apalagi? Apakah Anda benar-benar memperlakukannya seperti leluhur? Kamu mungkin senang, tapi aku tidak. Raja Iblis Api Hitam mencibir. Putri Salju menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara lain. Itulah kepribadian dan cara para Raja Iblis. Ketika Anda masih berharga, mereka bisa saja melepaskan Anda. Namun, ketika Anda kehilangan nilai, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Guntur bergemuruh. Kesengsaraan terakhir telah tiba. Dengan sebelas senjata kedaulatan yang bekerja sama, mereka mampu menahan kesengsaraan dengan mudah. Saat kesengsaraan berakhir, awan keberuntungan bergulir. Astaga! Sinar kemasan cahaya keberuntungan turun dari langit dan langsung menenggelamkan Kiaosue. Pada saat ini, sembilan Raja Iblis, racun tua, dan bahkan Raja Ilahi Kekacauan Primal, yang berdiri di langit di atas kota, memandang Kiaosue dengan ekspresi gugup dan penuh harap. Karena keberhasilan atau kegagalan ada pada momen ini. Suasana menjadi sunyi senyap. Kiaosue menjadi pusat perhatian. Karena pada saat ini, banyak rangka dan mayat hidup telah berkumpul di langit di atas pegunungan di sekitar kota. Mereka juga menunggu dengan gugup. 3.794 Dalam Kehampaan Pada saat ini, tubuh fisik Kiaosue sebenarnya perlahan menghilang, tetapi ekspresinya luar biasa damai, seolah-olah menghilangnya tubuh fisiknya tidak memberinya rasa sakit apapun. Apa yang sedang terjadi? Sembilan Raja Iblis pun kebingungan. Tubuh fisiknya benar-benar menghilang. Mungkinkah dia telah gagal dalam kesengsaraan? Li Zhongsheng juga tampak cemas. Jangan khawatir. Dia menghancurkan tubuh mayat hidupnya dan membangun kembali tubuh fisik yang nyata. Qin Feiyang menghibur. Jadi begitu. Li Zhongsheng menghela napas lega. Mengingat kembali adegan saat dia melampaui kesengsaraan, sepertinya karena tubuh mayatnya hancur oleh kesengsaraan, dia langsung mulai merekonstruksi tubuh fisiknya setelah berhasil melampaui kesengsaraan. Dengan kata lain, proses ini dilewati. Seperti yang diharapkan. Setelah tubuh fisik Kiaosue benar-benar lenyap, hanya menyisakan pakaian dan cincin interspatial, jiwa mayat hidup itu terungkap di bawah cahaya kemasan yang membawa keberuntungan, dan aura mayat hidup yang terkandung di dalamnya dengan cepat dimurnikan. Segera setelah. Tubuh fisiknya yang telah hancur mulai terekonstruksi dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Waktu berlalu dengan tenang. Sesaat kemudian, Kiaosue yang hidup muncul di depan semua orang. Kulitnya sebening kristal seperti kulit bayi yang baru lahir. Selain parasnya yang rupawan, berdiri di bawah cahaya kemasan yang penuh keberuntungan saat ini, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Li Zhongsheng tercengang. Itu terlalu indah. Dia hanyalah seorang dewi. Tepat pada saat ini. Kiaosue membuka matanya dan segera mengenakan pakaian yang mengambang di sampingnya dan mengenakan cincin interspatial. Cahaya emas keberuntungan juga mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Segera. Seluruh tubuhnya muncul di depan mata semua orang. Sembilan raja iblis melepaskan indera ketuhanan mereka satu demi satu dan menyelimuti Kiaosue. Hanya dengan satu tatapan, mereka semua kegirangan. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura mayat hidup di tubuh Kiaosue. Dia adalah orang yang hidup. Itu benar-benar berhasil. Si racun tua tertegun sejenak, namun juga kegirangan. Melihat reaksi para raja iblis, apakah itu benar-benar bisa berhasil? Para kerangka dan mayat hidup di luar kota menatap sekelompok orang di atas tembok kota dengan bingung. Mereka juga sangat buguk. Karena mereka tidak berani terlalu dekat dengan kota kerajaan yang kacau, mereka tidak dapat mendengar percakapan antara Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena raja iblis hadir, mereka tidak berani melepaskan indera ketuhanan mereka, jadi mereka tidak tahu seperti apa situasinya. Kakak Sue, bagaimana perasaanmu? Li Zhongsheng bergegas menemui Kiaosue dan bertanya. Kiaosue memeriksa dirinya sendiri sebelum menutup matanya untuk memeriksa tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya membuka matanya dan menatap Li Zhongsheng. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Jangan terlalu bersemangat. Aku juga seperti kamu pada awalnya. Li Zhongsheng tersenyum. Namun sebelum Li Zhongsheng dapat menyelesaikan kata-katanya, Kiaosue tiba-tiba melemparkan dirinya kepelukan Li Zhongsheng sambil air mata mengalir dari matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Namun, kebahagiaan yang tiba-tiba ini mengejutkan Li Zhongsheng. Kakak Snow, benar-benar berinisiatif untuk memeluknya. Ini pasti mimpi. Jika itu benar-benar mimpi, maka ia akan hidup dalam mimpi selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah bangun lagi. Apa? Para Raja Iblis menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepala mereka untuk melihat Qinfei Yang. Tatapan mereka langsung berubah. Karena Qinfei Yang telah menunjukkan kemampuannya. Bawa mereka ke kota. Suara Raja Ilahi Kekacauan terdengar. Apa? Raja Ilahi Kekacauan benar-benar mengizinkan mereka memasuki kota Kekaisaran Kekacauan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya Qinfei Yang ini benar-benar dapat membantu kita menyingkirkan tubuh mayat hidup kita. Ini benar-benar berita yang mengembirakan. Para kerangka dan mayat hidup di sekitarnya semuanya sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan merebut Qinfei Yang dari tangan para Raja Iblis. Itu adalah harta karun. Namun, pada akhirnya, akal sehat menang atas dorongan hati. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Raja Iblis. Titik. Kakak Suei. Aku sudah menunggu momen ini sejak lama, sangat lama. Setelah Li Zhongsheng tersadar, di bawah tatapan penuh semangat dari Qinfei Yang dan yang lainnya, dia perlahan mengangkat tangannya dan memeluk Kiao Suei yang ada di pelukannya. Dia bergumam dalam hati sambil tersenyum puas. Dia tidak meminta apa-apa lagi, yang penting dia bisa memeluknya seperti ini sesering mungkin, dia sudah merasa puas. Namun, Kiao Suei bereaksi cepat, wajahnya langsung memerah saat dia mendorong Li Zhongsheng dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan. Hah. Li Zhongsheng menatap Kiao Suei. Makhluk macam apa wanita ini? Dia mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Kamu yang dulu berinisiatif memelukku, sekarang malah menegurku. Bukankah ini tidak adil? Memahami. Qinfei Yang menepuk bahunya dan tertawa. Saya tidak mengerti, apakah laki-laki harus menderita keluhan seperti itu? Li Zhongsheng mendengus dingin. Setelah Kiao Suei tenang, dia teringat bahwa dia lah yang berinisiatif memeluknya. Wajahnya langsung dipenuhi rasa malu. Dia lalu menatap Li Zhongsheng yang merasa sedih dan terbatuk kering. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Pokoknya, di matamu, aku ini lelaki yang tidak bisa diandalkan. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Li Zhongsheng melambaikan tangannya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Apakah kamu sudah selesai? Aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kiao Suei mengerutkan kening. Bahkan jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus tulus. Li Zhongsheng mendengus dingin. Matanya menoleh sambil menunjuk ke sisi wajahnya dan terkekeh, misalnya, ciuman. Enyahlah. Wajah Kiao Suei langsung menjadi gelap. Qinfei yang juga terdiam, dia sudah mengatakannya berkali-kali, tapi mengapa dia tidak bisa mengubah karakternya. Semula, Kiao Suei merasa sedikit menyesal dalam hatinya. Pria yang sedikit lebih cerdas akan memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memperbaiki hubungan mereka. Tapi Li Zhongsheng, di saat genting ini, dia malah memperlihatkan sisi buruknya, menyebabkan sedikit perasaan menyesal di hati Kiao Suei menghilang. Bukankah dia mencari masalah untuk dirinya sendiri? Lagipula, dia telah menjalani dua kehidupan. Mengapa begitu sulit mengajarinya? Tampaknya dia ditakdirkan menjadi bujangan selama sisa hidupnya. Terima kasih. Kiao Suei tidak lagi memperhatikan Li Zhongsheng. Dia menatap Qinfei yang dan membungkuk dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Ini janjiku padamu. Qinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Kiao Suei tercengang saat mendengar ini. Kata-kata ini terlalu menyentuh hati. Lebih dari lima hingga enam kali lebih baik daripada seorang pria malang. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antara orang-orang? Apakah kamu sudah selesai mengobrol? Raja Iblis Fengtian menatap beberapa dari mereka dengan tidak sabar. Dia sudah menahan diri. Karena jika di lain waktu, begitu Raja Dewa Kekacauan Primal memberi perintah, siapapun Anda, Anda akan segera mengikutinya. Jika Anda berani menunda, Anda akan menanggung amarahnya. Tentu saja. Ini juga karena pil penghancur penghalang mayat hidup. Tanpa pil penghancur penghalang mayat hidup, ingin dia mengakomodasi Anda seperti ini. Bermimpilah. Qin Fei yang melirik Raja Iblis Fengtian dan Raja Iblis lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Maaf, saya terlalu senang dan mengobrol sedikit lagi. Tolong tunjukkan jalan. Sembilan Raja Iblis berbalik dan terbang menuju pusat kota. Apakah kita benar-benar akan masuk? Ini adalah kolam naga dan sarang harimau. Begitu kita masuk, kita perlu izin dari Raja Ilahi Kekacauan Primal untuk keluar. Kata si racun tua buru-buru. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin memasuki tempat ini. Apakah kita punya pilihan sekarang? Naga Azure tersenyum pahit. Karena mereka sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan bagi mereka untuk mundur. Kalau mereka berani mengatakan tidak sekarang, Sembilan Raja Iblis itu pasti akan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Pendeknya. Anak panah pada busur harus ditembakkan. Ekspresi Old Poison membeku. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah ide dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Bagaimana kalau aku menunggumu di luar? Tidak seorang pun dari kalian boleh hilang. Kalian semua ikut kami. Namun sebelum dia selesai berbicara, suara Raja Iblis Feng Tian terdengar lagi. Wajah racun tua menjadi pucat. Dia hanya bisa mengikuti Kinfei Yang dan yang lainnya serta Sembilan Raja Iblis Kaola Utama di pusat kota. Seluruh kota kerajaan Primal Chaos dibagi menjadi beberapa distrik. Namun, di kota sebesar itu, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Suasananya sunyi-senyap. Setelah beberapa tarikan napas, mereka akhirnya tiba di depan Aula Utama. Pintunya terbuka dan mereka bisa melihat Raja Iblis dari Primal Chaos sedang duduk di singgah sana. Seorang wanita. Frenzy terkejut. Penguasa harta karun ilahi lonceng surga, ahli terkuat, sebenarnya adalah seorang wanita mungil. Sungguh mengejutkan. Datang. Raja Iblis dari Primal Chaos berbicara. Suaranya sejelas dan semerdu suara seorang gadis muda. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang dan menarik napas dalam-dalam. Mereka mengikuti sembilan Raja Iblis ke Aula Utama. Tata letak Aula Utama sangat sederhana. Sepuluh kursi hitam itu semuanya terbuat dari batu. Empat pilar batu setebal setengah meter berdiri di keempat sudut ruangan. Naga-naga dewa menempel di sana. Setelah sembilan Raja Iblis memasuki Aula Utama, mereka duduk di sepuluh kursi batu. Namun karena Ratu Api telah mati, hanya tersisa satu kursi batu kosong. Apakah begini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Frenzy mengangkat alisnya. Merupakan suatu kehormatan besar bagimu untuk bisa memasuki kota kerajaan Primal Chaos. Kamu ingin berada di level yang sama dengan kami. Apakah Anda punya hak? Raja Iblis Api Hitam mencibir. Kita bahkan tidak punya hak untuk duduk. Kinfei Yang sedikit terkejut. Ia menatap Raja Iblis Api Hitam yang agung dan perkasa dan berkata sambil tersenyum tipis, lalu mengapa kita masih di sini? Selamat tinggal. Dengan itu, dia membawa semua orang pergi. Kurang ajar. Raja Iblis Fengtian tiba-tiba berdiri dan aura iblis yang menakutkan bergulir ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Kinfei Yang berhenti dan perlahan berbalik menatap Raja Iblis Fengtian sambil tersenyum, apakah kamu yakin ingin menyerang? Tahukah Anda berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan hal tersebut? Benar-benar lelucon. Beraninya kau bicara padaku tentang harga. Apakah kau pikir kau bisa berbuat semaumu di hadapan kami hanya karena kau punya pil itu? Raja Iblis Fengtian berjalan menuju Kinfei Yang dan yang lainnya dengan aura agresif. Kamu benar. Aku punya pil penghancur penghalang mayat hidup, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Mengapa kita tidak keluar dan melihat apakah mayat hidup dan kerangka di luar kota itu menginginkan pil ini? Kinfei Yang tersenyum acuh tak acuh. Karena mereka sudah ada di sini, apa gunanya takut? Itu hanya akan membuat pihak lain berpikir bahwa mereka mudah diganggu. Oleh karena itu, mereka harus kuat. Baru pada saat itulah mereka bisa membuat pihak lain tunduk. Memang, kita harus memikirkannya. Frenzy berkata dengan malas sambil tersenyum, kami tidak punya pil penghancur penghalang mayat hidup yang sudah jadi di tangan kami. Pil terakhir sudah diberikan kepada Kiao Sui. Jika kau membunuh kami, aku minta maaf, tapi kau tidak akan pernah mendapatkan pil penghancur penghalang mayat hidup lainnya. Apakah kamu mengancamku? Mata Raja Iblis Fengtian berkilat dengan niat membunuh. Ya, aku mengancammu. Frenzy memamerkan giginya. Aku akan memakanmu, lalu kenapa? 3795. Qin Fei Yang dan si gila terang-terangan memprovokasi dia. Belum lagi Raja Iblis Fengtian yang bermartabat, orang lain pasti akan marah. Oleh karena itu, pada saat ini, Raja Iblis Fengtian menatap mereka berdua. Tinjunya yang terkepal mengeluarkan suara berderak, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Jangan menakuti kami seperti itu. Kami sangat rapuh. Jika kami tidak berhati-hati, kami akan pingsan. Pada saat itu, kami harus merepotkanmu untuk menyelamatkan kami. Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa itu hanya membuang-buang waktu. Tidakkah kau ingin menyingkirkan tubuh mayat hidupmu secepat mungkin? Orang gila itu menepuk dadanya dengan ekspresi malu-malu, tetapi matanya penuh dengan ejekan. Mencari kematian. Raja Iblis Fengtian tidak dapat lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Fengtian, berhenti. Aku tidak melihat Dewa Raja Ilahi di sini. Bagaimana Anda bisa membuat keputusan sendiri? Wanita tua berjubah hijau itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru berteriak. Ketika Raja Iblis Fengtian mendengar ini, dia langsung menggigil dan menoleh untuk melihat Raja Ilahi dari Primal Chaos. Ketika dia melihat bahwa Raja Ilahi dari Primal Chaos memiliki tatapan mata yang menyeramkan, dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan takut, bawahan ini tidak bermaksud melampaui wewenangku. Mohon maafkan aku. Raja Dewa, Fengtian bersikap impulsif. Saya harap Tuhan Raja Dewa bisa bermurah hati dan memberinya jalan keluar. Raja Iblis lainnya juga berbicara satu demi satu, memohon kepada Raja Iblis Fengtian. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Berbicara secara logis. Dengan hubungan mereka, wajar jika Raja Iblis Fengtian ingin membunuh mereka. Namun karena itu semua Raja Iblis keluar untuk memohon kepada Raja Iblis Fengtian. Dilihat dari penampilannya, Raja Ilahi Kekacauan Primal yang tampak mungil ini ternyata luar biasa kejam. Raja Ilahi Kekacauan Primal menatap Raja Iblis Fengtian dalam diam. Hal ini membuat Raja Iblis Fengtian berkeringat dingin dan panik luar biasa. Sepuluh napas kemudian. Raja Ilahi dari Primal Chaos akhirnya berbicara, memecah keheningan. Dia berkata dengan acu tak acu, siapkan tempat duduk untuk mereka. Mendengar ini, para Raja Iblis menghela napas lega. Raja Iblis Fengtian hampir ping san tak berdaya. Orang bisa membayangkan betapa gugupnya dia dalam sepuluh tarikan napas pendek ini. Segera setelah. Dia berbalik dan menatapkin Feiyang dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, beberapa kursi batu muncul dan tertata rapi di satu sisi aula. Bagaimana mungkin kami menyusahkan Tuan Raja Iblis untuk secara pribadi menyiapkan tempat duduk bagi kami? Orang gila itu terkekeh, berjalan mendekat, dan duduk. Ekspresinya yang sombong membuat Raja Iblis penyanjung surga menggertakkan giginya karena marah. Terima kasih. Qin Feiyang menatap Raja Iblis surgawi dan tersenyum. Dia menuntun Li Zhongsheng dan yang lainnya dan duduk. Jangan katakan itu. Saya benar-benar tersanjung dengan perawatan ini. Li Zhongsheng mengedipkan mata pada Kiaosue. Jangan merayakannya terlalu dini. Kiaosue melirik sembilan Raja Iblis dan Raja Ilahi Kekacauan Primal, kekhawatiran dalam hatinya bertambah kuat. Ini karena semua orang tahu bahwa Raja Dewa Kekacauan Primal bersikap sangat sopan karena pil penghancur penghalang mayat hidup. Begitu Qin Feiyang memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup dan membantu orang-orang ini menyingkirkan pil penghancur penghalang mayat hidup, sikapnya pasti akan berubah. Raja Ilahi Kekacauan Primal melirik Qin Feiyang dan bertanya, Katakan padaku, apa syaratmu? Hmm. Qin Feiyang terkejut. Begitu langsung. Menurut prosedur, bukankah mereka seharusnya bersikap sopan terlebih dahulu dan meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak? Saya tidak suka berpanjang lebar. Kata Raja Ilahi Kekacauan Primal dengan acuh-ta'acuh. Benarkah begitu? Benar sekali, adik kelas ini juga tidak menyukainya. Kalau begitu, Junior ini akan terus terang. Jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, aku harap Raja Dewa Senior akan cukup murah hati untuk memaafkanku. Pertama, syarat pertama. Dulu leluhur darah dan kaisar bulu mencuri teknik rahasia darimu. Meskipun leluhur darah dan kaisar bulu memang salah, bertahun-tahun telah berlalu. Aku sungguh berharap masalah ini bisa berakhir di sini. Tentu saja. Kami pasti tidak akan mengembalikan teknik rahasia ini. Namun, Junior ini dapat mewakili leluhur darah dan dengan tulus meminta maaf kepada Raja Ilahi Senior. Setelah berkata demikian, Kinfei yang bangkit dan memberi hormat dalam-dalam kepada Raja Ilahi Kekacauan Primal. Raja Ilahi dari Kekacauan Primal mengangkat alisnya dan berkata, dia sendiri ada di sini. Mengapa kamu perlu mewakilinya? Leluhur darah adalah seorang senior, dan aku sangat menghormatinya. Saya juga tahu bahwa dia tidak suka menundukkan kepalanya kepada orang lain, jadi sebagai junior, tentu saja saya tidak ingin melihatnya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Kinfei yang tersenyum. Leluhur darah sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Meskipun mereka belum saling mengenal cukup lama, pemahaman Kinfei yang terhadapnya sudah jauh melampaui Li Feng. Mata Raja Dewa Kekacauan Primal berkilat dengan sedikit keterkejutan dan bahkan sedikit pujian. Jarang sekali melihat orang seperti ini yang rela menderita demi melindungi martabat seorang senior. Apakah kamu melihatnya? Aku benar, bukan. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang karakternya. Ratu Salju terkekeh. Hem. Raja Iblis Feng Tian mendengus dari samping. Raja Ilahi dari Primal keos merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan menyetujui syarat pertamamu. Bagaimanapun, teknik rahasia ini tidak berarti banyak bagiku. Alasan aku memberi perintah untuk memburumu sepenuhnya karena pencurian yang dilakukannya dan Kaisar Bulu membuatku sangat tidak nyaman. Yang terpenting, bahkan setelah datang ke perbendaharaan Ilahi Lonceng Langit, leluhur darah bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf. Raja Ilahi Kekacauan Primal ditambahkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu semua karena kamu terlalu kuat. Tidak ada peluang untuk merebutnya dengan paksa. Sekarang kau bilang itu kesalahan kami. Raja Dewa Kekacauan Primal merasa geli dengan kata-kata Kinfei yang... Apakah dia mencoba mengubah logika? Tidak, tidak. Junior ini hanya berbicara dengan santai. Aku pikir dengan kekuatan kami, kami bisa mengguncang segalanya, tetapi ketika kami sampai di Sky Bell Divine Treasury, kami menyadari betapa naif dan tidak berartinya kami. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Itulah hukum alam. Kita semua pernah melewati jalan ini. Lanjutkan dengan syarat kedua Anda. Raja Ilahi Kekacauan Primal tersenyum tipis. Syarat kedua adalah Li Feng dan tiga senjata berdaulat yang ditekan oleh Raja Iblis Api Hitam. Saya harap Raja Dewa Senior akan melepaskan mereka sekarang. Kata Kinfei yang... Tidak masalah. Raja Ilahi Kekacauan Primal menganggup dan menatap Raja Iblis Api Hitam. Biarkan mereka keluar. Ya. Raja Iblis Api Hitam menganggup dan melambaikan tangannya, menyebabkan kastil Iblis Api Hitam muncul. Segera setelah. Sosok berwarna merah darah dan tiga senjata berdaulat muncul dari kastil Iblis Api Hitam dan mendarat di aula utama. Kin Dage. Kinfei yang... Li Feng, Lu Ding, Lonceng Emas, dan Pagoda Kuno sangat gembira ketika mereka melihat Kinfei yang dan yang lainnya. Kemarilah. Kinfei yang tersenyum. Li Feng dan ketiga senjata berdaulat segera berlari ke sisi Kinfei yang... Ada banyak bercak darah di tubuh Li Feng, tetapi tidak ada luka. Jelas bahwa dia pernah terluka di masa lalu dan sekarang sudah pulih. Tubuh ketiga senjata berdaulat Green Cauldron hancur. Jelas sekali. Dalam proses penindasan, mereka telah menderita cukup banyak kerusakan. Kin Dage, apa yang terjadi? Li Feng bertanya dalam hati. Tidak bisakah kau mendengarnya di kastil Iblis Api Hitam? Kinfei yang curiga. Saat Raja Iblis Api Hitam memenjarakan kami, dia memasang penghalang kedap suara, jadi kami tidak bisa mendengar apapun selama bertahun-tahun. Li Feng menggelengkan kepalanya. Jadi seperti itu. Kalau begitu kita bicarakan nanti saja. Mundurlah ke samping dulu. Kinfei yang menganggup tanda mengerti, lalu menatap ketiga senjata berdaulat Green Cauldron dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf telah membuatmu sangat menderita. Bukankah sudah baik-baik saja sekarang? Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tiga senjata berdaulat kuali hijau bahkan menghibur Kinfei yang. Jika ketiga senjata berdaulat kuali hijau bisa menyalahkannya, Kinfei yang akan merasa lebih baik di dalam hatinya. Namun sekarang, mereka malah menghiburnya, membuatnya merasa lebih bersalah. Apakah ada syarat lainnya? Tanya Raja Dewa Kekacauan Primal. Kinfei yang melihat ketiga senjata berdaulat dan berkata, kalian juga istirahat dulu. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Oke. Ketiga senjata berdaulat juga mundur ke samping. Kinfei yang menatap Raja Ilahi Kekacauan Primal dan berkata sambil tersenyum, tentu saja ada lebih dari dua syarat ini. Kinfei yang, jangan terlalu serakah. Wanita tua itu mengerutkan kening. Dua syarat saja tidak cukup. Seberapa besar nafsu makan Anda? Racun tua itu bergumam, dia adalah Raja Iblis Racun Segudang. Jadi itu dia. Kinfei yang bergumam, menatap Raja Iblis Racun Segudang, dan berkata sambil tersenyum, Senior, Junior ini sudah pernah membicarakannya sebelumnya. Kalian sangat kuat, dan kalian bahkan dapat mengendalikan mayat hidup dan senjata berdaulat dari perbendaharaan ilahi lonceng langit. Tentu saja, kita tidak bisa tidak waspada. Pada akhirnya, bukankah tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup kita? Raja Iblis Api Hitam mencibir. Saya tidak akan menyangkalnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kalian sangkal. Kalau hari ini kalian jadi kalian, kalian pasti akan melakukan hal yang sama. Kalian mungkin lebih rakus dariku. Kinfei yang tertawa. Wajah Raja Iblis Api Hitam menjadi suram. Mereka benar-benar menjadi semakin tidak bermoral. Raja Dewa Kekacauan Primal berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan pedulikan mereka. Lanjutkan. Kondisi ketiga. Raja Dewa Senior, mohon tarik kembali perintah untuk membunuh kami dan berjanjilah untuk tidak menyakiti kami selama kami berada jauh dari perbendaharaan Dewa Lonceng Langit. Juga. Tidak hanya Raja Dewa Senior yang harus membuat janji ini, tetapi senjata berdaulat senior lainnya juga harus membuat janji ini. Satu hal terakhir. Tak seorang pun di antara kalian diizinkan untuk menghasut roh dan senjata berdaulat dari perbendaharaan ilahi Lonceng Langit untuk bergabung melawan kami. Kinfei yang menatap Raja Iblis dan tersenyum tipis. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Jika hanya Raja Dewa Primal Chaos yang membuat janji ini, itu tidak akan berarti sama sekali. Ini karena Raja Iblis dan senjata berdaulat kota kerajaan Primal Chaos masih bisa membunuh mereka. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak yakin, dia dapat menemukan Raja Ilahi dari kekacauan Primal untuk berunding dengannya. Raja Ilahi dari kekacauan Primal dapat dengan yakin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukan apapun. Apa hubungannya Raja Iblis dan senjata berdaulat dengannya? Selain itu, roh dan senjata berdaulat dari perbendaharaan ilahi Lonceng Langit tidak bisa diabaikan. Meskipun roh-roh dan senjata berdaulat ini tidak sekuat Raja Ilahi kekacauan Primal dan Raja Iblis lainnya, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika mereka bergabung melawan mereka di bawah perintah Raja Ilahi kekacauan Primal dan Raja Iblis lainnya, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Raja Ilahi kekacauan purba dari kekacauan purba tetap tidak tergerak oleh kondisi ini, tetapi Raja Iblis api hitam, Raja Iblis haus darah, dan Raja Iblis penghormatan surga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka masih berpikir untuk menghabisi orang ini setelah masalah ini selesai. Tetapi mereka tidak menyangka orang ini begitu pintar hingga mengusulkan syarat seperti itu sebelumnya. Bukankah ini sama saja dengan menghentikan niat membunuh mereka? Leluhur darah, naga biru, dan Raja Iblis lainnya semuanya memasang ekspresi kagum. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang, dia bahkan telah mempertimbangkan rincian seperti itu. Jika ada orang lain yang menghadapi para ahli seperti Raja Ilahi dari kekacauan primal, hal pertama yang akan terpikir oleh mereka adalah mendapatkan lebih banyak benda suci dari mereka. Ini karena Raja Ilahi dari kekacauan primal dan yang lainnya pasti memiliki banyak benda ilahi yang kuat, yang mana salah satunya dapat digunakan selama sisa hidup mereka. Namun Qin Fei Yang tidak melakukannya. Yang terpenting baginya adalah keselamatan semua orang. Itu adalah pilihan orang yang cerdas. Jika kehidupan seseorang tidak dapat dijamin, lalu apa gunanya memperoleh benda-benda suci ini? 3796. Aulah itu kembali sunyi. Li Feng dan ketiga senjata ilahi berdaulat dipenuhi dengan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang benar-benar berani bernegosiasi dengan Raja Ilahi kekacauan primal dan Raja Iblis lainnya dengan begitu tidak bermoral. Kuncinya adalah Menghadapi sikap Qin Fei Yang, Raja Ilahi kekacauan primal dan Raja Iblis lainnya tidak marah. Itu sungguh tidak normal. Mungkinkah Qin Fei Yang punya sesuatu terhadap mereka? Namun seseorang harus tahu. Seluruh harta karun ilahi lonceng langit berada di bawah kekuasaan Raja Ilahi kekacauan primal. Setelah waktu yang lama, Raja Dewa kekacauan primal akhirnya bereaksi. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya, Rencanamu tidak buruk. Itu murni untuk perlindungan diri. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu tidak hanya memikirkan perlindungan diri. Jika aku setuju dengan syaratmu, itu artinya semua mayat hidup dan senjata ilahi berdaulat di seluruh harta karun ilahi lonceng langit tidak akan bisa menyakitimu. Jika mereka tidak bisa menyakitimu, bukankah itu berarti kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di harta karun ilahi lonceng langit? Cahaya dingin melintas di mata Raja Ilahi kekacauan primal. Kata-kata Raja Dewa Senior terlalu serius. Apakah menurutmu aku tipe orang yang bisa melakukan apapun yang aku inginkan? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Saya kira demikian. Berani sekali kau bersikap sombong di hadapan kami, apalagi para mayat hidup dan senjata ilahi berdaulat itu. Jika kami benar-benar setuju dengan syaratmu, maka leluhur darah dapat membantai mereka dan melahap jiwa mayat hidup mereka. Kamu juga bisa mencari senjata ilahi berdaulat di mana-mana dan menaklukkannya untuk kamu gunakan. Kamu juga bisa menjarah miniatur hukum dan bahkan warisan dari yang paling mendalam. Karena mereka tidak berani melawan. Itu artinya seluruh harta karun ilahi lonceng langit akan menjadi tempat pembantaianmu di masa depan. Sungguh ambisi yang liar. Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Feng Tian semuanya mencipir. Rumah Jagal. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, aku tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Berhentilah berpura-pura. Apa tujuanmu datang ke harta karun ilahi lonceng langit? Bukankah itu hanya untuk senjata ilahi penguasa, miniatur hukum, dan warisan dari yang maha mendalam? Anda ingin menggunakan kami untuk mencapai ambisi Anda? Bermimpilah. Raja Iblis Feng Tian mencipir. Bagaimana bisa tipuan sekecil itu luput dari pandangan tajam mereka? Lucu sekali. Qin Fei Yang tidak punya cara untuk membela diri. Memang, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Itu murni untuk mempertahankan diri. Siapakah yang menyangka bahwa Raja Iblis akan begitu imajinatif? Diam. Raja ilahi kekacauan primal berbicara, dan semua Raja Iblis terdiam. Qin Fei Yang juga menatap Raja Ilahi dari kekacauan primal. Wanita ini masih satu-satunya yang bisa membuat keputusan. Para Raja Iblis hanya bisa membanggakan diri. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menyetujui syaratmu. Pada saat itu, aku bahkan secara pribadi dapat mengirimmu keluar dari perbendaharaan ilahi lonceng surga dan menjamin keselamatanmu. Raja Ilahi kekacauan primal memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa syaratmu? Qin Fei Yang bertanya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia, apalagi makan siang gratis. Pasti ada syarat untuk hal baik seperti itu. Raja Ilahi kekacauan purba berkata, Mulai sekarang, kalian akan tinggal di kota kerajaan kekacauan purba dan tidak pergi kemanapun sampai perbendaharaan ilahi lonceng surga selesai. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Bukankah ini sama saja dengan membatasi kebebasan mereka? Mereka masih ingin menemukan lebih banyak miniatur hukum dan senjata ilahi penguasa sehingga mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk melawan kerajaan ilahi. Leluhur darah tentu saja tidak perlu disebutkan. Dia masih ingin melahap jiwa orang mati dan menaikkan hukum waktu ke tingkat mendalam tertinggi. Jika kebebasannya dibatasi, semua ini akan menjadi omong kosong. Tetapi, jika mereka tidak setuju, Raja Ilahi kekacauan primal pasti tidak akan menyetujui persyaratan mereka. Pada saat itu, mereka tidak punya cara untuk bertahan hidup. Kamu sudah mendapatkan cukup banyak harta karun surgawi di Heaven Bell Divine Treasury. Jangan serakah. Lagi pula, bahkan tanpa pil penghancur penghalang mayat hidup, aku tidak akan membiarkanmu terus menjarah. Tahukah kau alasan sebenarnya mengapa aku memberi perintah untuk memburu kau? Leluhur darah mencuri teknik rahasia itu hanya hal sekunder. Alasan yang lebih penting adalah jika aku membiarkanmu terus menjarah, itu pasti akan memengaruhi fondasi Heaven Bell Divine Treasury. Pendeknya. Sebagai penguasa perbendaharaan ilahi lonceng surga, semua yang ada di perbendaharaan ilahi lonceng surga adalah milik pribadiku. Jika Anda jadi Anda, apakah Anda akan membiarkan seseorang menjarah harta benda Anda seperti ini? Kata Raja Ilahi kekacauan primal dengan acuh tak acuh. Milik. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Dia benar-benar mengatakan bahwa semua yang ada di dalam perbendaharaan ilahi lonceng surga adalah milik pribadinya. Kata-kata itu terlalu tidak masuk akal. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh langit dan bumi. Mengapa harus menjadi miliknya? Namun, sekalipun tidak masuk akal, mereka tidak dapat membantahnya. Karena kekuatan Raja Ilahi kekacauan primal ada tepat di depan mereka. Sebagai penguasa tempat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Belum lagi orang luar seperti mereka, bahkan orang mati dan senjata ilahi penguasa di sini tidak akan berani menolak. Pikirkanlah baik-baik. Tentu saja, jika Anda setuju, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Kata Raja Ilahi kekacauan primal dengan acuh tak acuh. Kamu tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mungkinkah dia akan memberi mereka semacam harta karun tertinggi? Jika memang begitu, mereka bisa tinggal di kota kerajaan kekacauan primal. Mereka tidak perlu khawatir nyawa mereka terancam dan mereka juga bisa memperoleh harta karun tertinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah hal baik yang jatuh dari langit. Bagi kami, pil penghancur penghalang mayat hidup adalah sebuah keberuntungan, tetapi bagi Anda, apa yang bisa saya berikan kepada Anda juga merupakan sebuah keberuntungan. Namun, terserah Anda bagaimana memilihnya. Setelah Raja Ilahi kekacauan primal selesai berbicara, dia terdiam dan menunggu jawaban Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Sikap Raja Dewa kekacauan primal cukup tegas. Jika Anda tidak setuju, saya juga tidak akan setuju. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Cantik, bisakah kau beritahu kami terlebih dahulu harta apa yang akan kau berikan kepada kami? Ilmuwan gila memutar matanya dan menatap Raja Ilahi dari kekacauan primal lalu terkekeh. Hah! Semua orang tercengang. Kecantikan. Dan wajah tersenyum itu pantas dipukul. Apakah orang ini sedang menggoda Raja Ilahi dari kekacauan primal? Isi perutnya terlalu besar. Tidak bisakah aku memanggilnya seperti itu? Ilmuwan gila itu memandang semua orang dengan curiga. Tentu saja tidak. Semua Raja Iblis memutar mata mereka. Untuk seseorang sepenting Raja Ilahi dari kekacauan primal, Anda bisa memanggilnya Tuhan atau Senior. Meskipun kata, kecantikan, merupakan pengakuan akan kecantikan, jika digunakan pada Raja Ilahi dari kekacauan primal, kata itu menjadi sedikit sembrono. Sangat merepotkan. Ilmuwan gila itu mengerutkan bibirnya dan memamerkan giginya. Raja Ilahi yang cantik dari primal chaos, bisakah kau memberi tahu kami apa yang akan kau berikan kepada kami? Tidak ada masalah dengan judul ini, kan? Mulut Raja Ilahi kekacauan primal berkedut. Sungguh hal kecil yang fasih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika aku mengatakannya sekarang, itu tidak akan dapat menguji tekatmu. Itu tidak adil. Kami sudah memberitahumu tentang pil penghancur penghalang mayat hidup. Setidaknya kau harus mengungkapkannya sedikit. Ilmuwan gila tidak yakin. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Jika Anda ingin memperoleh suatu ciptaan, Anda harus memperjuangkannya sendiri. Raja Ilahi kekacauan primal tersenyum tipis. Ilmuwan gila itu memasang ekspresi tak berdaya. Dia tidak meminta apapun. Namun, Raja Ilahi dari primal chaos telah menyebutkan sebuah ciptaan beberapa kali. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Ilmuwan gila itu menoleh ke arah Kin Feiyang dan terkekeh. Kin Tua, mengapa kita tidak tunduk saja padanya? Bajingan, jangan berlebihan. Raja Iblis Feng Tian tiba-tiba berdiri dan melotot ke arah ilmuwan gila. Menyerah padanya. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan begitu saja? Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa Raja Ilahi dari kekacauan primal memaksa mereka untuk menyerahkan diri. Ini jelas merupakan Raja Ilahi dari kekacauan primal. Itu bukan urusanmu. Kau tidak menyukai kami saat kami mengobrol dengan Ratu Es. Sekarang setelah kami mengobrol dengan Raja Ilahi dari kekacauan primal, kau tidak menyukai kami lagi. Jika kamu tidak melakukan apapun setelah makan, pergilah keluar dan memunguti kotoran. Jangan hanya berdiam di sini dan menunjukkan kehadiranmu. Si ilmuwan gila mengangkat alisnya dan memarahi tanpa menahan diri. Bajingan! Kamu terlalu sombong. Raja Iblis Feng Tian sangat marah. Bagi orang sepertimu, aku merasa membuang-buang waktu untuk mengatakan sepatah kata lagi padamu. Jadi, tolong tutup mulutmu yang bau itu dan jangan bicara omong kosong di mana-mana. Orang gila itu mendengus dingin dan memalingkan muka, memperlihatkan ekspresi menghina. Raja Iblis Feng Tian sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menatap Raja Ilahi dari kekacauan primal dan meraung, Tuhan Raja Ilahi, lihat. Sikap macam apa itu? Dia sama sekali tidak peduli padamu. Hem. Ilmuwan gila itu menoleh ke Raja Iblis Feng Tian dan berkata, Aku benar-benar tidak ingin bicara omong kosong denganmu, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Kau hanya ingin dimarahi. Kau selalu berteriak di sini, dan sekarang kau membuat keributan. Yang terhormat Raja Iblis, bolehkah saya bertanya apakah Anda seekor anjing? Niat membunuh di hati Raja Iblis Feng Tian tidak terkendali. Qin Fei Yang melirik Raja Iblis Feng Tian dan dengan tegas membuat keputusan. Dia menatap Raja Dewa Primal Chaos dan berkata sambil tersenyum, Raja Dewa Senior, Aku setuju dengan syaratmu. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Dengan niat membunuh Raja Iblis Feng Tian, dia pasti akan membunuh mereka di masa depan. Jika hanya Raja Iblis Feng Tian, dia tidak akan peduli, namun tetap saja ada Raja Iblis Feng Tian dan Raja Iblis Feng Tian. Dia juga merasakan niat membunuh yang kuat dalam hati kedua Raja Iblis ini. Adapun Ratu Es dan yang lainnya, meskipun mereka tidak merasakan niat membunuh, jika mereka benar-benar berselisih di masa depan, mereka pasti akan berdiri di samping Tetawang dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Anda telah membuat keputusan yang sangat bijaksana. Kalau begitu, ini kesepakatan. Raja Ilahi Kekacauan Primal tersenyum. Tidak ada gunanya berbicara. Kita harus bersumpah sebagai bukti. Kata Qin Fei Yang. Bersumpah. Raja Ilahi Kekacauan Primal tercengang. Itu benar. Kamu, aku percaya padamu. Tapi aku benar-benar tidak bisa mempercayai beberapa Raja Iblis. Oleh karena itu, kita harus bersumpah dengan Sumpah Darah. Kata Qin Fei Yang. Sumpah Darah. Raja Ilahi Kekacauan Primal merasa curiga. Ini adalah semacam Sumpah yang akan dipenuhi. Begitu Sumpah Darah dilanggar, bahkan senjata Ilahi berdaulat pun akan dihancurkan oleh murka surga. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Raja Ilahi dari Primal Chaos tersenyum heran. Benar-benar ada sumpah seperti itu di dunia ini. Menarik. Tuan Raja Ilahi. Pikirkan tiga kali. Ini mungkin jebakan. Raja Iblis Feng Tian buru-buru berteriak. Jangan mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Jika ini benar-benar jebakan, aku tidak akan sebodoh itu sampai bersumpah darah. Senyum mengejek di wajah Qin Fei Yang tidak tersamarkan. Anda. Raja Iblis Feng Tian menjadi marah karena kebencian. Sebagai Raja Iblis dari Harta Karun Ilahi Lonceng Langit, dia terus-menerus diprovokasi oleh dua juniornya. Itu benar-benar penghinaan besar. 3797. Qin Fei Yang menghela nafas, aku tidak bermaksud menargetkanmu, tetapi kamu terlalu tidak bijaksana. Pada akhirnya, aku ingin mengatakan sesuatu, ingat identitasmu. Kamu adalah Raja Iblis dari Harta Karun Ilahi Lonceng Langit, jangan mencoreng wajahmu sendiri. Siapapun yang punya otak dapat memahami arti kata-kata ini. Seorang tokoh besar harus memiliki sikap seperti tokoh besar. Jangan seperti badut, itu sangat jelek. Raja Iblis Feng Tian menatap Qin Fei Yang dengan dingin, tangannya terkepal erat. Tapi pada akhirnya, tanpa diduga, Raja Iblis Feng Tian tidak marah. Dia kembali ke kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menundukkan kepalanya, membuat orang lain tidak dapat melihat ekspresinya. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Qin Fei Yang tidak peduli. Bagaimanapun juga, selama orang-orang ini bersumpah darah, tidak peduli seberapa besar kebencian mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya, kecuali jika pihak lain benar-benar tidak ingin hidup. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak ingin hidup. Terlebih lagi, jika Raja Iblis Feng Tian benar-benar tidak ingin hidup, dia tidak akan begitu peduli dengan pil penghancur penghalang mayat hidup. Qin Fei Yang mendonga ke arah Raja Dewa Kekacauan Primal dan berkata sambil tersenyum tipis, Raja Dewa Senior, jika Anda tidak memiliki keberatan, maka mari kita mulai. Raja Dewa Primal Chaos tidak segera menjawab. Dia menatap Ratu Salju dan yang lainnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Asalkan aku bisa menyingkirkan tubuh mayatku, aku tidak keberatan. Ratu Salju memimpin dan tersenyum pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saya juga tidak keberatan. Raja Iblis Racun Segudang juga mengemukakan pendapatnya. Raja Iblis yang tersisa saling memandang dan mengangguk. Pada akhirnya, hanya Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Feng Tian yang tersisa. Apa? Apakah Anda punya keberatan? Raja Ilahi Kekacauan Primal memandang ketiganya dan bertanya. Raja Iblis Api Hitam melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Raja Ilahi dari Kekacauan Primal dan berkata sambil tersenyum, jika Tuhan Raja Ilahi tidak keberatan, bagaimana mungkin kita berani? Mendengarkan apa yang kamu katakan, sepertinya kamu memaksakan diri. Sebenarnya kamu tidak perlu memaksakan diri. Yang penting kamu bahagia, meski kamu memiliki tubuh mayat hidup. Orang gila itu memandang Raja Iblis Api Hitam dan tertawa. Raja Iblis Api Hitam mengangkat alisnya. Apakah tidak ada akhirnya? Setelah memarahi Raja Iblis Feng Tian, dia datang untuk mengincarnya. Kalian semua, tenanglah. Kata Raja Ilahi Kekacauan sambil menatap dingin ke arah penguasa gila dan Raja Iblis Api Hitam. Si gila mengerucutkan bibirnya dan terdiam. Raja Iblis Api Hitam juga menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Ini karena semua orang tahu bahwa mereka dapat menyinggung siapapun kecuali Raja Ilahi dari Kekacauan Primal. Sepertinya tidak ada yang keberatan. Raja Dewa Kekacauan Primal melirik sembilan Raja Iblis sebelum menatap Kinfei yang sambil tersenyum tipis. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membuat sumpah darah? Sederhana saja. Kamu dan Raja Iblis lainnya, gunakan esensi darahmu sebagai panduan. Adapun senjata para penguasa, mereka dipandu oleh roh senjata mereka. Kinfei yang menjelaskan secara singkat. Jadi begitu. Sang Raja Ilahi Kekacauan tersenyum. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang kuat dan berpengetahuan. Mereka hanya perlu sedikit merenung untuk memahami. Kalau begitu, mari kita mulai. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Baiklah. Raja Ilahi dari Primal Chaos menganggup dan menatap sembilan Raja Iblis. Keluarkan senjata penguasa kalian. Sembilan Raja Iblis melambaikan tangan mereka, dan senjata penguasa mereka masing-masing muncul. Pedang, tombak, tongkat, semuanya. Setelah itu, semua orang mengucapkan sumpah darah satu demi satu. Satu demi satu segel sumpah turun dan menyatu ke dalam tubuh setiap orang. Melihat segel sumpah yang turun dari langit, bahkan Raja Ilahi dari kekacauan Primal pun tak kuasa menahan rasa takjub. Apakah hal ini benar-benar akan menjadi kenyataan? Raja Iblis racun segudang mengerutkan kening. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Raja Iblis racun segudang sedikit terkejut sebelum tersenyum malu. Lupakan saja. Raja Iblis haus darah menatap Kinfei yang dan berkata dengan ekspresi muram, Sumpah darah telah diucapkan, Bisakah kau memberi kami pil penghancur penghalang mayat hidup? Dan, satu hal terakhir. Kinfei yang berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu sudah selesai? Raja Iblis yang haus darah sangat marah. Kinfei yang melirik Raja Iblis haus darah, Lalu menatap Raja Ilahi kekacauan Primal dan berkata, Senior, awalnya aku tidak ingin membicarakan hal ini. Sebelum Kinfei yang sempat menyelesaikan ucapannya, Raja Ilahi kekacauan Primal melambaikan tangannya dan berkata, Kalau begitu jangan bicarakan itu. Kinfei yang tertegun sejenak sebelum tersenyum pahit dan berkata, Menurutku, lebih baik mengaku dan bersikap lebih lunak. Kalau tidak, saat kau mengetahuinya di masa depan, Bahkan jika kau tidak berani membunuhku karena sumpah darah, Kau pasti akan membenciku di dalam hatimu. Apakah seserius itu? Raja Ilahi kekacauan Primal terkejut. Ehem. Kinfei yang terbatuk kering, menatap Raja Iblis, Dan berkata, Kami telah membunuh Ratu Api. Apa? Mendengar ini, para Raja Iblis segera berdiri dan menatap Kinfei yang dengan kaget. Mata Raja Ilahi kekacauan Primal juga memancarkan cahaya dingin. Leluhur darah diam-diam berkata dengan marah, Kinfei yang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kau menceritakan hal sebesar itu pada mereka? Saya memikirkannya cukup lama sebelum mengambil keputusan ini. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Mengapa? Sang leluhur darah bertanya. Meskipun aku baru saja bertemu dengan Raja Ilahi kekacauan Primal, dari percakapan sebelumnya, orang ini sebenarnya tidak setidak masuk akal itu. Apa yang ingin dia lihat adalah ketulusan seseorang. Tidak masalah jika Anda melakukan kesalahan. Yang penting adalah penipuan. Ambil saja masalah kalian yang mencuri teknik rahasia itu sebagai contoh. Sebelumnya, dia berkata bahwa jika kalian meminta maaf kepadanya secara langsung setelah memasuki harta karun ilahi lonceng langit, dia mungkin tidak akan benar-benar membunuh kalian. Kinfei yang menjelaskan secara diam-diam. Tetapi, sang leluhur darah mengangkat alisnya. Frenzy menyampaikan suaranya, Apa yang kau takutkan? Sumpah darah sudah diucapkan. Bahkan jika mereka ingin membunuh kita, mereka tidak akan berani melakukannya. Duduk saja. Kalian berdua, suka sekali main-main. Leluhur darah melotot ke arah mereka berdua, lalu mengangkat kepalanya menatap Raja Ilahi kekacauan primal, merasa sangat gugup. Li Zhongsheng dan yang lainnya juga sangat gugup. Lalu mereka memandang Raja Ilahi dari kekacauan primal. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap Kinfei yang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sembilan Raja Iblis juga menatap Kinfei yang mereka semua terdiam, tetapi ekspresi mereka semua berbeda. Ada yang terkejut, ada yang berwajah muram, dan ada yang berwajah sangat rumit. Siapa yang mengira bahwa Ratu Api, salah satu dari sepuluh Raja Iblis, akan mati di tangan orang-orang ini? Ola itu kembali sunyi senyap. Suasananya berat. Setelah beberapa saat, Raja Ilahi dari primal keos menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin di matanya memudar. Dia akhirnya memecah kesunyian dan menatap Kinfei yang kamu cukup jujur. Kinfei yang tersenyum malu. Jangan bicara tentang masa lalu. Lagi pula, kita dulu musuh. Pilihannya cuma satu, kau bunuh aku atau aku bunuh kau. Jika Ratu Api mati di tanganmu, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena dianggap rendah. Kata Raja Ilahi kekacauan primal dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, leluhur darah dan yang lainnya menghela nafas lega. Terima kasih, senior. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih. Raja Ilahi kekacauan primal berkata, sekarang, seharusnya tidak ada syarat lain, kan? Jika aku bilang ada, para Raja Iblis itu pasti akan marah lagi. Kinfei yang melirik Teta Wang dan yang lainnya, lalu menatap Raja Ilahi dari kekacauan primal dan berkata, untuk memurnikan pil pemecah kemacetan mayat hidup, diperlukan api guntur yang ekstrim, tetapi aku hanya punya satu api guntur yang ekstrim, jadi aku hanya bisa memurnikan satu pil pemecah kemacetan mayat hidup. Api petir yang ekstrim. Raja Ilahi kekacauan primal dan sembilan Raja Iblis tercengang. Iya. Kinfei yang menganggup dan menatap ke sepuluh orang itu. Saya memiliki semua bahan lainnya kecuali ekstrim yang thunder fire. Kalian harus mengurus masalah ini sendiri. Apakah Anda sudah punya api petir yang ekstrim yang sudah jadi? Raja Ilahi dari kekacauan primal bertanya. Tidak. Sembilan Raja Iblis menggelengkan kepala. Benda ini sama sekali tidak berguna bagi mereka. Benda ini akan menghabiskan terlalu banyak ruang di cincin intersepatial mereka. Raja Dewa kekacauan primal merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu, sempurnakan satu untukku terlebih dahulu. Biarkan mereka menemukan sendiri api petir yang ekstrim yang lain. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan melirik ke Aula. Kemudian dia berbalik untuk melihat keluar dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita keluar. Ada sebuah alun-alun besar di luar Aula. Mereka bisa keluar dari istana dan tinggal di alun-alun. Oke. Raja Dewa kekacauan primal bangkit dan berjalan keluar dari Aula. Sembilan Raja Iblis mengikutinya dari belakang. Jelas, mereka ingin melihat Qin Fei Yang memurnikan pil dengan mata kepala mereka sendiri. Menata punggung ke-10 Raja Iblis itu, Li Zhongsheng menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, kalian benar-benar membuatku takut setengah mati tadi. Lihatlah betapa beraninya kamu. Kiao Sui menggelengkan kepalanya. Li Zhongsheng langsung berkata dengan nada tidak puas, kakak Sui, itu keterlaluan. Aku baru saja melihatmu berkeringat di dahimu. Beranikah kau mengatakan bahwa itu bukan karena kau gugup? Benarkah? Jangan bicara omong kosong. Kiao Sui melotot padanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku hanya bicara omong kosong. Li Zhongsheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wanita sungguh sulit untuk dipahami. Qin Feiyang. Tidak, 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 dewa agung Qin, jangan lupakan aku. Binatang tua beracun itu menatap Qin Feiyang dengan wajah penuh nafsu dan tersenyum patuh. Sudut mulut Qin Feiyang berkedut. Abadi yang agung. Kenapa tidak kau katakan yang maha abadi? Jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia dengan cepat berjalan keluar dari aula utama dan memasuki alun-alun. Leluhur darah dan yang lainnya keluar dan berdiri tidak jauh dari sepuluh Raja Iblis Raja Ilahi Kekacauan Primal. Kastil. Qin Feiyang berpikir. Dentang. Kastil itu segera muncul dan meluas. Akhirnya, kastil itu mendarat di alun-alun dengan suara ledakan dan pintunya terbuka. Qin Feiyang berjalan memasuki istana. Raja Ilahi Kekacauan Primal dan sembilan Raja Iblis juga berjalan menuju istana. Qin Feiyang memperhatikan hal ini dan menoleh ke sepuluh orang itu sambil tersenyum. Maaf, tapi aku tidak ingin diganggu saat memurnikan pil semacam ini, jadi tolong tunggu di luar sebentar. Raja Iblis Api Hitam mengangkat alisnya. Sungguh konyol mengatakan bahwa dia tidak ingin diganggu. Dia jelas tidak ingin mereka menonton. Oke. Raja Ilahi Kekacauan Primal menganggup dan tidak memaksanya. Qin Feiyang tersenyum penuh terima kasih dan berbalik untuk memasuki ruang kultivasi. Dia mengeluarkan api petir yang ekstrim, kayu yinyang, dan buah kematian. Feiyang, meskipun kamu sudah memikirkannya dengan matang kali ini. Kamu masih melewatkan sesuatu. Tepat saat Qin Feiyang hendak membuka tungku perapian, suara dari dalam istana tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Ada yang terlewat. Qin Feiyang tercengang. Benarkah? Istana itu berkata, Serigala bermata putih, Kilin api, Tan Wu, Anjing Ilahi Neraka, Putri Huofeng, Raja Singa Laut dari Samudera Awan Surgawi, dan Surabertopeng dari negeri para dewa terkubur. Mereka? Bukankah saya menyertakan mereka saat saya mengusulkan kondisi ini? Kata Qin Feiyang. Meskipun itu yang kau pikirkan, kau tidak mengatakannya. Kau tahu tentang sumpah darah. Itu hanya berhasil saat Anda bersumpah. Dengan kata lain, bahkan jika Raja Iblis Api Hitam dan yang lainnya pergi dan membunuh Serigala bermata putih, mereka tidak akan melanggar sumpah darah. 3798. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Feiyang mengerutkan kening. Sebelum memberikan pil itu pada Chaos Divine King, sebaiknya kau isi ulang tenagamu. Aku percaya saat dia melihat pil penghancur penghalang mayat hidup, dia tidak akan mempersulitmu. Sang Istana berpikir sejenak dan berkata, Baiklah. Qin Feiyang mengangguk. Untungnya, kastil itu mengingatkannya. Kalau tidak, Raja Iblis Api Hitam dan yang lainnya mungkin benar-benar memanfaatkan celah ini. Karena Raja Iblis Api Hitam telah melihat Putri Huofeng dengan matanya sendiri. Dan pada saat itu, Putri Huofeng membantunya dengan seluruh kekuatan untuk melawan Raja Iblis Api Hitam. Siapapun yang punya otak akan tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Dan sekarang, Putri Huofeng tidak ada di sisinya. Raja Iblis Api Hitam pasti akan mengira bahwa mereka berdua telah berpisah. Seseorang harus tahu. Dengan kekuatan Raja Iblis ini, menemukan keberadaan Putri Huofeng adalah hal yang mudah. Mungkin bahkan, Raja Iblis Api Hitam, Raja Iblis Haus Darah, dan Raja Iblis Feng Tian Diam Diam merencanakan ini. Setelah mereka menyingkirkan mayat-mayat mereka, mereka akan mencari keberadaan Putri Huofeng. Ketika mereka menemukan Putri Huofeng, Serigala Bermata Putih tentu saja akan berada dalam bahaya. Karena mereka berdua bersama. Pada waktu itu. Di hadapan ketiga Raja Iblis, bahkan jika Serigala Bermata Putih dan Putri Huofeng memiliki lebih dari selusin senjata ilahi berdaulat, mereka tidak akan berdaya. Tentu saja, terlalu sulit untuk menjadi sempurna. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Terutama dalam situasi yang kacau dan menegangkan seperti ini, tidak peduli seberapa bijaksananya seseorang, masih saja ada celah untuk tertipu. Sekitar seratus napas berlalu. Di bawah antisipasi Raja Ilahi kekacauan, Qin Fei Yang akhirnya berjalan keluar dari kastil. Di depannya, sebuah pil penghancur penghalang mayat hidup melayang. Mata Raja Ilahi kekacauan berbinar dan segera bersiap maju untuk mengambilnya. Tapi saat ini, Qin Fei Yang terlebih dahulu meraih pil pemecah penghalang mayat hidup dan melirik ke arah iblis api hitam tetawang. Apa maksudmu? Raja Ilahi kekacauan primal mengerutkan kening. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat pil penghancur penghalang roh mayat hidup di tangannya. Dia menatap Raja Ilahi dari kekacauan primal dan tersenyum, Raja Ilahi senior, saya masih memiliki beberapa teman yang saat ini sedang berlatih harta karun ilahi lonceng surgawi. Oleh karena itu, saya harus menambahkan satu syarat lagi. Aku tidak diizinkan menyakiti temanmu. Tanya Raja Dewa kekacauan primal. Iya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan serigala bermata putih, Putri Huofeng, Tan Wu, Anjing Ilahi neraka, dan kilin api muncul. Ketika bayangan serigala bermata putih dan keempat lainnya terbentuk, Qin Fei Yang melirik Raja Iblis api hitam memperhatikan perubahan ekspresinya. Dia menyadari. Saat Raja Iblis api hitam melihat hantu serigala bermata putih, Tan Wu, Anjing Ilahi neraka, dan kilin api, secercah keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tampak sangat terkejut bahwa Qin Fei Yang memiliki begitu banyak teman. Namun saat melihat bayangan Putri Huofeng, Raja Iblis api hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, seolah ada jejak kemarahan. Melihat perubahan ekspresi ini, hati Qin Fei Yang bergetar. Raja Iblis api hitam memang berencana untuk membunuh Putri Huofeng. Terlebih lagi, dia benar-benar merasakan jejak niat membunuh di hati Raja Iblis api hitam, Raja Iblis haus darah, dan Raja Iblis yang terhormat. Jelas sekali. Saat mereka berada di aula utama, Raja Iblis api hitam sudah merencanakan secara diam-diam. Karena Raja Iblis haus darah dan Raja Iblis terhormat tidak melihat Putri Huofeng, Raja Iblis api hitam pasti telah memberitahu mereka secara diam-diam. Qin Fei Yang akhirnya mengerti mengapa Raja Iblis yang terhormat tidak marah saat menghadapi keributan orang gila itu. Dia langsung kembali ke kursinya, menundukkan kepalanya, dan menyembunyikan ekspresi di wajahnya. Pada saat itu, Raja Iblis api hitam pasti telah diam-diam memberitahu Raja Iblis yang terhormat untuk tenang dan mendiskusikan cara untuk menghadapi mereka. Hati yang hina. Jejak niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang. Dia kemudian menatap Naga Biru dan Yun Zi Yang, siap membiarkan mereka berdua memadatkan bayangan orang lain di tanah para dewa yang terkubur. Namun ketika kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, dia menelannya kembali dan matanya berkedip. Ada apa? Suara mencurigakan dari istana terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Saya punya tebakan yang berani. Mata Qin Fei Yang berbinar. Tebakan apa? Seisi istana menjadi bingung. Kita bicarakan nanti saja. Qin Fei Yang diam-diam menjawab. Dia menatap Raja Dewa Kekacauan Primal dan berkata sambil tersenyum, Raja Dewa Senior, permintaan ini tidak terlalu berlebihan, kan? Maumu. Raja Dewa Kekacauan Primal tersenyum tipis dan menganggup tanpa ragu. Ia kemudian menatap sembilan Raja Iblis dan berkata, cepat buat sumpah darah. Setelah itu, Raja Ilahi Kekacauan Primal merupakan orang pertama yang membuat sumpah darah untuk tidak menyakiti Serigala Bermata Putih dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan seisi istana, bahkan Raja Ilahi Kekacauan Primal pun tak dapat tetap tenang saat berhadapan dengan pil penghancur penghalang mayat hidup di hadapannya. Melihat Raja Dewa Kekacauan Primal mengucapkan sumpah darah dengan begitu cepat, Ratu Putri Salju dan yang lainnya tentu saja tidak berani menunda. Mereka mengeluarkan senjata Dewa masing-masing dan mengucapkan sumpah darah. Apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Haus Darah melirik Raja Iblis Api Hitam dan Raja Iblis Langit dan bertanya. Ini perintah dari Raja Dewa. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo cepat. Jangan biarkan Kinfei yang melihat apapun. Raja Iblis Api Hitam berkata dengan marah. Dia juga mengeluarkan kastil Iblis Api Hitam dan dengan cepat membuat sumpah darah. Mengapa mereka begitu pintar? Mereka dapat memikirkan segalanya terlebih dahulu. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Haus Darah juga sangat kesal. Namun, dengan begitu banyak mata yang mengawasi, terutama Raja Ilahi dari kekacauan primal, bahkan jika mereka tidak mau, apa yang dapat mereka lakukan? Lebih-lebih lagi. Untuk menyingkirkan tubuh mayat hidup, mereka masih harus bergantung pada Kinfei Yang. Oleh karena itu, keduanya hanya bisa tak berdaya mengeluarkan senjata ilahi masing-masing dan mengucapkan sumpah darah. Dan karena Raja Iblis telah membuat sumpah darah, mereka tidak dapat secara pribadi menyakiti Kinfei Yang dan yang lainnya, atau menghasut mayat hidup dan senjata ilahi dari harta karun ilahi Lon Cheng Langit untuk menyakiti Kinfei Yang dan yang lainnya. Jadi bahkan jika mereka ingin membunuh sekarang, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran sumpah. Lagipula, mereka tidak benar-benar bergerak. Melihat berbagai Raja Iblis bersumpah dengan sumpah darah lagi, Kinfei Yang menampakkan senyum di wajahnya. Dia menawarkan pil penghancur penghalang roh mayat hidup kepada Raja Dewa kekacauan primal dengan kedua tangannya. Akhirnya celah ini diperbaiki. Adapun Long Chen, Ki Saoyun, dan lelaki tua berjanggut putih, mereka hanya bisa berdoa untuk diri mereka sendiri. Terlebih lagi, orang-orang ini meninggalkan jiwa ilahi mereka di luar. Bahkan jika mereka mati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, jika tebakannya benar, maka mungkin mereka bertiga akan memperoleh keberuntungan besar. Tentu saja. Bagi Long Chen, keberuntungan semacam ini mungkin tidak pernah terbayangkan. Bagaimanapun, dia memiliki ayah yang kuat. Terlebih lagi, senjata ilahi Long Chen tidak biasa. Raja Iblis Api Hitam Teta mungkin tidak dapat membunuhnya. Setelah menerima pil penghancur penghalang mayat hidup, Raja Ilahi Kekacauan Primal menampakkan jejak kegembiraan di matanya. Kota Kerajaan Primal Chaos, lindungi aku. Saat suaranya meredah, Raja Ilahi Kekacauan Primal segera melahap pil penghancur penghalang mayat hidup. Bertemu. Kinfei yang buru-buru menyingkirkan kastil kuno dan mundur keluar alun-alun bersama leluhur darah dan yang lainnya. Sembilan Raja Iblis saling berpandangan dan segera meninggalkan alun-alun. Ini karena mereka telah melihat kesengsaraannya. Dengan metode mereka, mereka tidak dapat menahannya. Setelah beberapa tarikan napas, tubuh Raja Ilahi Kekacauan Primal bergetar sedikit, dan sedikit rasa sakit merayapi matanya. Jelas sekali. Efek dari pil penghancur penghalang mayat hidup telah menyebar dalam tubuhnya. Namun, sebagai penguasa harta karun Ilahi Lonceng Langit, tentu saja dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat sisi menyedihkannya, jadi betapapun menyakitkannya, dia menanggungnya. Ledakan. Kaca. Segera. Kesengsaraan surgawi pun datang. Petir berwarna darah meraung ke segala arah, memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Naga biru menatap awan kesusahan di langit dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengirimkan suaranya kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya, tunggu sebentar. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh ke arah Azure Dragon dengan curiga. Azure Dragon mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kau ingin menambahkan syarat lain? Kondisi apa? Qin Fei Yang bertanya. Ilmuwan gila dan yang lainnya juga bingung. Azure Dragon mentransmisikan suaranya, bukankah kita punya banyak orang di tanah para dewa terkubur dan lautan awan surgawi? Bagaimana jika raja iblis ini ingin membunuh mereka? Jadi begini. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, kastil kuno itu telah mengingatkanku akan hal ini. Sudah mengingatkanmu. Azure Dragon tertegun dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu tidak menyebutkannya sekarang? Saat itu, saat aku melihatmu dan Yun Zi Yang, aku sudah siap untuk menyebutkan masalah ini, tapi tiba-tiba, aku punya tebakan yang berani. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Tebakan apa? Naga Azure bingung. Si ilmuwan gila berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu masih perlu mengatakannya? Mereka pasti merencanakan sesuatu lagi. Kali ini aku tidak akan menolaknya. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Begitu mudahnya. Ilmuwan gila itu tertegun dan langsung tertarik. Dia mentransmisikan suaranya, cepat dan katakan. Qin Fei Yang menyampaikan suaranya sambil tersenyum, sebenarnya, bagi binatang dewa dan binatang laut dari tanah dewa terkubur dan lautan awan surgawi, ini mungkin merupakan sebuah keberuntungan. Keberuntungan. Ilmuwan gila dan yang lainnya saling memandang. Menjadi sasaran Raja Iblis adalah sebuah keberuntungan. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Pikirkanlah tentang hal itu. Bahkan jika Raja Iblis ingin bergerak, mereka akan bergerak pada rekan-rekan kita. Hanya dengan begitu tetapi, mereka tidak tahu hubungan antara si Lion King dan kita. Sebelumnya, saya tidak menyebutkan si Lion King dan yang lainnya. Itulah masalahnya. Orang-orang yang tidak kusebutkan, Raja Iblis pasti akan berpikir bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kita dan bahkan mungkin menjadi musuh kita. Bukankah begitu pepatahnya, musuh dari musuhku adalah temanku? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Daifuku terkejut, maksudmu mereka akan menemukan Raja Singa Laut dan yang lainnya untuk berurusan dengan kita? Saya tidak yakin. Namun, ini hanya dugaanku. Karena sumpah darah, para Raja Iblis tidak berani bergerak melawan kita, tetapi mereka sangat membenci kita, terutama Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Feng Tian, dan Raja Iblis Api Hitam. Saya telah mengamati dengan seksama sebelumnya, dan mereka memang memiliki niat untuk membunuh Serigala Bermata Putih dan yang lainnya. Qin Fei Yang melirik Teta Wang dan yang lainnya tidak jauh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mereka benar-benar tidak tahu bedanya hidup dan mati. Cepat atau lambat aku akan menghadapi mereka. Orang gila itu mendengus dalam hati ketika mendengar hal ini. Berurusan dengan mereka akan menjadi hal yang kita lakukan saat memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Saya tidak tahu apakah kita bisa masuk lagi lain kali. Qin Fei Yang tersenyum dalam hati. Sumpah darah yang diucapkannya berbeda dengan Sumpah Primal Chaos God King dan Raja Iblis lainnya. Primal Chaos God King dan Raja Iblis lainnya bersumpah untuk tidak menyakiti mereka, tetapi dia bersumpah untuk tetap tinggal di kota kerajaan Primal Chaos hingga perbendaharaan ilahi lonceng langit berakhir. Dengan kata lain, Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat membunuh Raja Iblis. Tetapi, dengan kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya saat ini, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa datang ke harta karun ilahi lonceng langit pada waktu berikutnya. Namun lain kali, mereka mungkin tidak bisa masuk. Karena ada batas untuk memasuki harta karun ilahi lonceng langit, mereka yang memahami kedalaman tertinggi dari hukum terkuat tidak dapat masuk. Dan orang-orang ini, bahkan Daifuku, kemungkinan besar sudah memahami kedalaman tertinggi dari hukum-hukum terkuat pada saat harta karun ilahi lonceng langit dibuka lagi, belum lagi Qin Fei Yang dan Sigila. Kalau saja mereka belum memahami hakikat hukum yang paling kuat pada saat itu, mereka sama saja bunuh diri. Jadi, apa tebakanmu? Yun Zi Yang mengerutkan kening, tidak dapat memahaminya. 3799. Kamu masih belum mengerti. Qin Fei Yang menatap Yun Zi Yang dengan heran. Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya. Reaksimu bahkan lebih lambat daripada saudara Wolf. Orang gila itu menatapnya dengan jijik. Kamu sudah mengerti. Yun Zi Yang mengerutkan kening. Omong kosong. Siapakah aku? Orang gila itu tersenyum bangga, tetapi kemudian semua orang terkejut. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, apa maksudmu? Yun Zi Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia pikir dia benar-benar mengerti. Ternyata dia hanya berpura-pura mengerti. Qin Fei Yang tidak berdaya dan menjelaskan secara rincin, Raja Iblis ingin membunuh kita, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Minta bantuan Longchen? Orang gila bertanya. Iya. Mereka tidak hanya tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi roh dan senjata berdaulat dari harta karun ilahi Lonceng Langit juga tidak bisa menghasut mereka, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan Longchen. Kalau tidak, saat kita meninggalkan harta karun ilahi Lonceng Langit, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Jika mereka meminta bantuan seseorang seperti Longchen, ketiga Raja Iblis itu pasti akan memberi mereka beberapa keuntungan. Di satu sisi, itu akan menjadi intens, dan di sisi lain, itu akan meningkatkan kekuatan mereka. Inilah yang saya maksud dengan keberuntungan. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba mengerti. Binatang-binatang suci dari tanah para dewa terkubur dan binatang-binatang laut dari lautan awan langit semuanya memiliki banyak senjata penguasa. Sangat mungkin mereka akan menjadi sasaran tiga Raja Iblis. Pada saat itu, ketika ketiga Raja Iblis menemukan mereka dan memberi mereka beberapa benda suci, bukankah itu sama saja dengan menggunakan ketiga Raja Iblis untuk memperkuat kekuatan kita? Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Mata si gila berbinar saat dia terkeke, mereka pikir mereka bisa menyingkirkan kita dengan bantuan Kaisar Singa Laut dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya, mereka malah dimanfaatkan oleh kita. Saat kita meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit dan memberitahu mereka kebenarannya, aku khawatir mereka akan marah. Mereka tidak hanya akan marah, mereka mungkin akan menjadi gila. Yun Zi Yang juga tertawa sinis. Azure Dragon memandang Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Sekarang, memang panggungnya untuk anak-anak muda ini. Daifuku mentransmisikan suaranya, kalau begitu, bukankah sebaiknya kita menginformasikan kepada Asura Bertopeng dan Singa Laut tentang hal ini terlebih dahulu? Tentu saja. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau kita tidak memberitahu mereka sebelumnya, hubungan kita pasti akan terbongkar. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana? Daifuku curiga. Itu mudah. Hubungi pedang Phoenix Api dan yang lainnya. Beritahu Serigala Bermata Putih dan Putri Huofeng untuk segera pergi ke tanah para dewa terkubur dan laut awan surgawi. Kata Qin Fei Yang. Meskipun Kaisar Singa Laut dari tanah para dewa terkubur dan lautan awan langit sangat bersatu, dan pasti ada kontrak antara persenjataan penguasa, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memiliki persenjataan penguasa dari tanah para dewa terkubur dan lautan awan langit. Secara alami, mereka tidak dapat secara langsung menghubungi persenjataan penguasa dari kedua kekuatan tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meminta Serigala Bermata Putih dan Putri Huofeng untuk melakukan perjalanan ke sana. Adapun persenjataan penguasa Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, dan Putri Huofeng, mereka telah membuat kontrak di antara mereka, jadi dimanapun mereka berada, mereka dapat saling menghubungi secara diam-diam. Kalau begitu, haruskah kita memberitahu Long Chen, Ki Saoyun, dan lelaki tua berjanggut putih itu juga? Karena mereka semua tahu tentang hubungan kita dengan tanah para dewa terkubur dan samudera awan surgawi. Orang gila itu bertanya dalam hati. Iya, kita harus meminta mereka untuk bekerja sama. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah sulit untuk membuat mereka bekerja sama dengan kita? Yun Zi Yang agak khawatir. Itu tidak sulit. Hubungan antara Long Chen dan kami sangat rumit. Meskipun kami selalu bermusuhan, kami memiliki kesan yang baik satu sama lain. Terlebih lagi, ketika dia merilis persenjataan penguasa naga, dia juga berjanji kepadaku bahwa dia akan menyetujui salah satu permintaanku di masa depan. Adapun Ki Saoyun dan lelaki tua berjanggut putih. Mengesampingkan dendam antara kami dan Ras Kilin, kami juga memiliki kesan yang baik satu sama lain. Lagipula, hal ini juga menguntungkan bagi mereka. Selain itu, kami telah menyelamatkan nyawa mereka. Saya percaya bahwa Ki Saoyun bukanlah orang yang akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Qin Fei yang berkata dalam hati. Baiklah, aku percaya pada penilaianmu. Sangat mudah untuk menghubungi Ki Saoyun dan Serigala bermata putih. Lagipula, persenjataan penguasa telah membuat kontrak di antara mereka. Tapi bagaimana kita bisa menghubungi Long Chen? Yun Ziang bertanya dengan ragu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Jauh sebelum kita bertemu, Gu Kesley telah membuat kontrak dengan persenjataan penguasa Long Chen. Agar kita bisa saling menghubungi dengan lebih mudah di masa mendatang. Qin Fei yang tersenyum tipis. Yun Ziang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Jadi, ini sudah diatur. Gu Kesley dan pedang malaikat maut, bantu aku menghubungi mereka. Mereka bisa memberitahu Serigala bermata putih tentang situasi kita saat ini secara terperinci. Tapi sebaiknya kita menahan diri terhadap Long Chen dan Ki Saoyun. Minta saja mereka bekerja sama dengan kita. Juga, beritahu Tan Wu, anjing raka, dan kilin api untuk berhati-hati. Qin Fei yang berkata dalam hati. Oke. Gu Kesley dan pedang malaikat maut menjawab sebelum menghubungi pedang Phoenix Api, Palu Dewa Petir, pedang kilin ilahi, dan persenjataan penguasa Long Chen. Di langit, awan kesusahan bergolak ketika kilat darah menderu. Retakan. Penderitaan demi penderitaan berdatangan, namun Raja Ilahi kekacauan Primal yang berdiri di Alun-Alun tidak terluka sama sekali. Itu karena semua kesengsaraan telah diblokir oleh kota kerajaan Primal Chaos. Kekuatan kota kerajaan Primal Chaos berkali-kali lipat lebih kuat dari pedang sihir api dan kastil api hitam. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa khawatir. Untungnya, mereka tidak memilih untuk menjadi musuh Raja Ilahi. Kalau tidak, kota kerajaan Primal Chaos saja sudah cukup untuk membunuh mereka seketika. Pada saat yang sama, di langit di atas medan perang, seorang pemuda berpakaian putih berdiri di langit dengan pedang sepanjang tiga kaki di tangannya. Pegunungan di bawah hancur, beberapa mayat tergeletak di tanah, membuat tanah menjadi merah. Mayat-mayat ini adalah mayat hidup yang telah membentuk daging dan darah. Jelas sekali. Pernah terjadi pertempuran di sini sebelumnya. Namun, bahkan setelah pertempuran, pemuda berpakaian putih itu tidak ternoda darah. Jubah putihnya masih bersih tanpa noda. Dia menatap mayat-mayat di bawah dengan ekspresi tenang. Seolah-olah membunuh roh-roh mayat hidup ini hanyalah tugas mudah. Pria muda ini adalah Long Chen. Pedang di tangannya selebar sekitar tiga jari. Sisi kiri pedang berwarna putih susu dan memancarkan aura suci. Sisi kanan berwarna putih salju dan memancarkan hawa dingin yang menusup tulang. Di kedua sisi gagang pedang, masing-masing ada naga es dan naga suci. Itu benar. Ini adalah senjata ilahi Long Chen. Sangat membosankan. Mereka semua sangat lemah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia mendarat di depan mayat-mayat itu dan mengambil cincin kian kun mereka. Setelah memeriksa sebentar, ia berkata sambil tersenyum, ada lebih dari selusin dekrit. Seolah-olah perintah-perintah ini tidak begitu menarik baginya. Itu karena aku terlalu kuat. Senjata ilahi di tangannya berkata dengan bangga. Iya. Dengan adanya dirimu, bahkan jika kita bertemu dengan Raja Ilahi, kita mungkin masih bisa melawannya. Tetapi aku penasaran untuk mengetahui level senjata ilahi Raja Ilahi, kota kerajaan kekacauan primal. Long Chen penasaran. Apa susahnya, kita bisa membunuh untuk mencapai kota kerajaan primal chaos? Pedang itu tersenyum dingin. Kita tidak bisa terlalu mencolok, kalau tidak kita akan mengundang masalah yang tidak perlu. Aku hanya ingin diam-diam menemukan perintah untuk para naga dan menaklukkan beberapa senjata ilahi lagi. Itu saja. Ayo lanjutkan. Long Chen tersenyum tipis. Dia menyingkirkan cincin kian kun dan hendak pergi. Tunggu. Tapi pada saat ini, pedang itu tiba-tiba berbicara. Ada apa? Long Chen menatap pedang itu dengan curiga. Pedang itu berkata, kastil itu menghubungiku. Kastil. Long Chen sedikit tertegun dan bertanya, apakah itu kastil di samping Kinfei Yang? Itu benar. Tunggu sebentar. Aku akan bicara padanya dan melihat apa yang diinginkannya. Setelah pedang itu berkata demikian, ia pun terdiam. Long Chen menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, pedang itu akhirnya bereaksi. Ada apa? Long Chen curiga. Pedang itu berkata, kastil memintaku untuk memberitahumu bahwa Raja Iblis Api Hitam, Raja Iblis Haus Darah, dan Raja Iblis Fengtian dari sepuluh Raja Iblis Besar mungkin sedang mencarimu. Mencari aku. Long Chen tertegun dan bingung, mengapa mereka mencariku. Kastil tidak mengatakannya. Hanya samar-samar terungkap bahwa Kinfei Yang menyinggung tiga Raja Iblis Agung. Tiga Raja Iblis Agung mungkin datang kepadamu untuk membantu menangani Kinfei Yang dan rekan-rekannya. Kata pedang. Mencari bantuan saya. Long Chen terperangah. Meskipun dia belum pernah melihat sepuluh Raja Iblis Agung, dia pernah mendengar nama-nama mereka yang ganas. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan ada Raja Ilahi Chaotik yang bahkan lebih kuat di belakang mereka. Mengapa mereka membutuhkan bantuannya? Dan dia juga memintamu untuk bekerja sama dan tidak mengungkapkan hubungan mereka dengan tanah para dewa terkubur dan lautan awan surgawi kepada para Raja Iblis itu. Pedang itu berkata lagi. Mendengar ini, Long Chen menundukkan kepalanya dan terdiam. Mengapa aku merasa sedikit aneh? Bukankah mereka mengatakan bahwa Raja Ilahi Chaotik dan sepuluh Raja Iblis Agung sangat kuat? Mengapa mereka membutuhkan bantuan kita? Mungkinkah mereka hanya memiliki reputasi yang tidak pantas? Pedang itu mencurigakan. Long Chen masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah mereka memiliki reputasi yang tidak pantas atau tidak, tetapi yang dapat saya pastikan adalah bahwa mereka pasti ditahan oleh Qin Fei yang sekarang. Apakah Qin Fei yang begitu cakap hingga bisa menahan mereka? Pedang itu sedikit skeptis. Kamu tidak mengenalnya. Dia memiliki kemampuan ini 100%. Long Chen terkekeh. Pedang itu masih skeptis dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita bekerja sama dengan mereka? Tentu saja. Lagipula, terakhir kali aku berjanji padanya bahwa aku akan membantunya melakukan sesuatu. Lagipula, jika apa yang dikatakannya itu benar dan para Raja Iblis itu mau mendatangi kita, itu sama saja dengan mengambil inisiatif untuk memberi kita rejeki. Bagaimana mungkin kita tidak mengambil rejeki yang diantarkan ke rumah kita? Long Chen terkekeh. Itu benar. Jika Raja Iblis ini bersikap baik, aku bisa mengampuni nyawa mereka. Namun, jika mereka berani bersikap sombong dan memerintah orang, aku akan langsung mengirim mereka ke neraka. Pedang itu tersenyum dingin. Ayo pergi. Selanjutnya, Anda harus bersikap rendah hati. Sedangkan aku, aku harus lebih menonjol dan mengambil inisiatif untuk memikat Raja Iblis ini kepada kita. Mari kita lihat hadiah seperti apa yang akan mereka berikan kepada kita. Long Chen melambaikan tangannya dan pedang itu menghilang. Kemudian, senjata ilahi berdaulat muncul. Senjata ilahi berdaulat ini adalah perisai perang seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya berwarna kuning dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ini adalah perisai naga bumi. Senjata ilahi tertinggi klan naga bumi. Senjata ilahi berdaulat naga lainnya sekarang berada di tangan Long Chen. Ditambah dengan senjata ilahi berdaulat miliknya sendiri, jika Raja Iblis mendatanginya sendirian, mereka mungkin benar-benar seperti domba di sarang harimau. 3.800 Pada saat yang sama, di ngarai yang lain. Serigala bermata putih terjerat dengan puluhan kerangka berwarna ungu emas. Putri Huofeng menyaksikan dengan tak berdaya dari samping. Dengan kekuatan serigala bermata putih, terlalu mudah untuk membunuh kerangka ungu emas. Tetapi tidak ada jalan lain. Serigala bermata putih terlalu suka bermain. Dia hanya bermain-main dengan kerangka berwarna ungu emas ini. Putri, Pedang Tanatos menghubungiku dan memintaku untuk memberitahu Anda dan Raja Serigala bersayap emas agar segera pergi ke titik pertemuan antara tanah para dewa terkubur dan lautan awan surgawi. Tiba-tiba, suara Pedang Phoenix Api terdengar di benak Putri Huofeng. Mengapa? Bukankah mereka pergi ke tempat pertemuan dengan Azure Dragon dan Yun Xiang? Putri Huofeng curiga. Pedang Phoenix Api berkata, Pedang Tanatos berkata bahwa mereka saat ini berada di Kota Kekaisaran Kekacauan. Apa? Kota Kekaisaran Kekacauan? Ekspresi Putri Huofeng berubah drastis. Dia menatap Serigala bermata putih dan berteriak, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat akhiri pertempuran. Serigala bermata putih itu sedikit tertegun. Melihat kerangka-kerangka ungu emas di sekitarnya, dia menyeringai dan berkata, Aku ingin bermain dengan kalian sebentar, tetapi aku tidak punya pilihan. Istriku telah memberi perintah. Sebagai pria yang tak tertandingi, aku harus mendengarkan istriku. Begitu dia selesai berbicara, kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi diaktifkan dan semua kerangka ungu emas langsung musnah. Siapa istrimu? Melihat Serigala bermata putih berjalan dengan gagah, Putri Huofeng memutar matanya. Serigala bermata putih melangkah maju dan memeluk pinggang ramping Putri Huofeng. Dia terkekeh dan berkata, Siapa lagi kalau bukan kamu? Penjahat. Putri Huofeng cemberut. Saya seorang penjahat. Serigala bermata putih itu mulai maju selangkah demi selangkah. Ia langsung mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta ciuman. Jangan main-main. Putri Huofeng mendorong Serigala bermata putih menjauh dan berkata dengan suara yang dalam, Baru saja, Pedang Tanatos menghubungi Pedang Feniks Api dan berkata bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya sekarang berada di Raja Ilahi Kekacauan. Apa? Serigala bermata putih itu tertegun. Ia berteriak, Pedang Feniks Api, keluarlah dan jelaskan semuanya kepada kami. Pedang Feniks Api terbang keluar dari tubuh Putri Huofeng dan dia berkata dengan marah, Tidak bisakah kamu lebih sopan? Bagaimanapun juga, aku adalah senjata penguasa. Jadi bagaimana jika kau memiliki senjata soverein? Serigala bermata putih memutar matanya dan bertanya, Apa yang terjadi? Pedang Malaikat mau tidak menyembunyikan apapun dari Pedang Feniks Api. Setelah Pedang Feniks Api menyampaikan informasi itu kepada Serigala bermata putih dan Putri Huofeng, keduanya saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa pil pemecah kemacetan mayat hidup benar-benar akan bekerja pada mayat hidup di sini. Serigala bermata putih kembali sadar dan bertanya, jadi sekarang, Kinzi kecil akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan membuat mereka menderita. Iya. Namun, hanya tebakan Kinfei yang bahwa ketiga Raja Iblis pergi mencari Raja Singa Laut. Kata Pedang Feniks Api. Meski hanya tebakan, perjalanan ini tetap layak dicoba. Serigala bermata putih itu terkekeh. Segera setelahnya. Ki Saoyun, lelaki tua berjanggut putih, kilin api, Tanwu, dan anjing Dewan Raka juga menerima berita dari Pedang Malaikat Maut. Pada saat itu, mereka semua mulai membuat rencana dalam hati mereka. Kota Kerajaan yang Kekacauan. Hanya ada satu kesengsaraan yang tersisa. Sang Raja Ilahi Kekacauan tampak santai seperti biasanya. Bahkan 98 kesengsaraan sebelumnya dihancurkan oleh kekuatan Ilahi Kota Kerajaan Kekacauan sebelum mereka bisa mendekatinya. Ledakan. Kesengsaraan terakhir turun, dan kekuatan Ilahi yang mengerikan menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, Kota Chaos Royal pun meletus dengan kekuatan dahsyat yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Dalam sekejap, keduanya bertemu di langit. Dalam sekejap, kekuatan Ilahi Kota Kerajaan Chaos menghancurkan kesengsaraan terakhir. Apakah ini kekuatan Kota Chaos Royal? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Kota Kerajaan Kekacauan ini seperti penguasa. Saat kesengsaraan meredah, awan kemasan keberuntungan bergulir. Segera. Sinar kemasan cahaya keberuntungan turun. Sama seperti yang terjadi pada Kiao Suwe. Tubuh Raja Ilahi Kekacauan mulai menghilang dengan cepat. Namun beberapa saat kemudian, tubuh yang hancur itu mulai dibangun kembali. Tetapi wajahnya masih tertutup lapisan kabut, dan wujud aslinya tidak dapat dilihat. Sesaat kemudian, cahaya kemasan yang membawa keberuntungan itu memudar. Raja Kekacauan Ilahi muncul. Dia masih mengenakan topeng hitam di wajahnya, tetapi tidak seperti sebelumnya, kulitnya lebih lembut dan matanya lebih bergerak. Tidak ada lagi aura mayat hidup di tubuhnya. Selamat, Raja Dewa. Selamat, Raja Dewa. Sembilan Raja Iblis segera berlutut di tanah dan berseru. Raja Kekacauan Ilahi memeriksa tubuhnya sejenak dengan saksama. Setelah memastikan bahwa tubuhnya yang tak bernyawa telah disingkirkan, senyum tulus muncul di matanya. Dia menatap sembilan Raja Iblis dan berkata, Kalian semua, bangkit. Sembilan Raja Iblis berdiri, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Jika transformasi Kiao Suwe dapat dipalsukan, maka transformasi Raja Ilahi kekacauan pasti tidak dapat dipalsukan. Dengan kata lain, pil penghancur penghalang mayat hidup sungguh efektif. Melihat sembilan orang yang berdiri diam, Raja Kekacauan Ilahi terdiam. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepatlah dan temukan api guntur yang ekstrim. Ya, ya, ya. Cepatlah dan temukan api guntur yang ekstrim. Sembilan Raja Iblis gemetar lalu segera berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Orang gila itu menatap punggung sembilan orang itu dengan sedikit keceriaan di matanya. Dia mentransmisikan suaranya ke Kinfei Yang, Kin Tua, bahkan jika mereka menemukan api petir yang ekstrim, jangan segera memurnikan pil penghancur penghalang mayat hidup untuk mereka. Itu benar. Biarlah mereka gelisah dan menundukkan kepala memohon kepada kita. Yun Ziyang menganggup dan berkata dengan galak. Sikap enam Raja Iblis lainnya terhadap kita masih baik-baik saja. Lebih baik tidak dengan sengaja mempersulit mereka. Sedangkan untuk Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Feng Tian, kita benar-benar harus membiarkan mereka menderita. Kinfei Yang menatap punggung Feng Tian di men dan Teta Wang, dan sekilas kilatan ejekan terpancar di matanya. Meskipun dia telah berjanji untuk memberi mereka pil penghancur penghalang mayat hidup, dia tidak mengatakan bahwa dia akan segera memberikannya. Oleh karena itu, bahkan jika dia menundanya sampai mereka meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng langit, itu tidak akan dianggap mengingkari janjinya. Wah! Diiringi langkah kaki yang ringan, Raja Kekacauan Ilahi berjalan menuju tangga alun-alun. Ia menatap Kinfei Yang dan tersenyum penuh terima kasih. Terima kasih. Raja Dewa Senior terlalu sopan. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Itu berbeda. Menurut pendapatku, apakah itu senjata ilahi penguasa, miniatur hukum, atau warisan hukum, semuanya hanyalah objek eksternal. Tetapi mayat hidup itu berbeda. Misalnya, sekuat apapun aku, aku tetaplah seorang undet. Terus terang saja, aku adalah hantu yang kesepian. Oleh karena itu, meskipun kita melakukan pertukaran, saya tetap harus mengucapkan terima kasih. Sang Raja Ilahi Kekacauan tersenyum. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Tampaknya Raja Dewa Kekacauan ini tidak terlalu sulit untuk diajak bergaul. Raja Kekacauan Ilahi melirik kelompok itu dan tersenyum. Saya selalu menepati janji. Karena saya telah berjanji untuk memberikan harta karun kepada kalian, saya pasti tidak akan menarik kembali janji saya. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung menantikannya. Raja Kekacauan Yang Ilahi tersenyum. Katakan padaku, warisan hukum apa yang paling kamu inginkan? Hukum warisan. Mata Kinfei Yang dan yang lainnya bergetar. Hebat sekali. Saat dia membuka mulutnya, itu adalah warisan hukum. Bahkan warisan hukum yang terkuat. Orang bila bertanya, Siapa yang kamu pandang rendah? Warisan hukum biasa, dengan identitas dan status saya, dapatkah saya mengambilnya? Raja Ilahi Kekacauan merasa tidak senang. Hah. Orang bila itu tertegun. Kata-kata ini terlalu berani. Namun, ayah ini menyukai orang yang pemberani seperti ini. Saya ingin warisan hukum ruang waktu. Orang bila adalah orang pertama yang berbicara. Warisan hukum ruang waktu. Raja Kekacauan Ilahi tercengang. Dia menatap matman dengan curiga dan bertanya, Apakah kamu sudah memahami warisan hukum ruang waktu? Tentu saja. Si gila mengangguk. Raja Kekacauan Ilahi berkata dengan acuh tak acuh, Buka dan biarkan aku melihatnya. Karena hanya ketika kamu telah memahami warisan hukum ini, aku akan memberimu warisan. Tidak perlu melakukan itu. Orang gila itu cemberut. Bagaimana dia bisa berbohong? Tentu saja. Sikap Raja Kekacauan Ilahi sangat tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Baiklah. Orang gila itu mendesah tak berdaya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan waktu melonjak keluar. Itu benar. Raja Ilahi Kekacauan mengangguk. Berani sekali aku berbohong padamu. Orang gila itu terkekeh dan menoleh ke arah Yun Ziang yang sedari tadi menatapnya, lalu berkata, Jangan iri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Ketika Yun Ziang mendengar ini, dia memutar matanya dengan wajah penuh penghinaan. Masih belum yakin. Orang gila itu tertegun. Yun Ziang mengangkat kepalanya dan menatap Raja Kekacauan Ilahi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior ini menginginkan warisan hukum kematian. Apa? Warisan hukum kematian. Orang gila itu tercengang. Dia menoleh ke arah Yun Ziang dan bertanya, Apakah kamu sudah memahami hukum kematian? Tentu saja. Yun Ziang tersenyum bangga dan mengangkat lengannya. Gumpalan kekuatan kematian tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Itu seperti sekumpulan api hitam dan abu-abu, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Berengsek! Itu benar-benar hukum kematian. Orang gila itu terkejut. Dia telah memahami hukum kematian, sehingga dia dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hanya dengan sekali pandang. Jangan iri, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Yun Ziang membalas perkataan si gila tanpa melewatkan sepatah katapun. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Si gila tersenyum pahit. Mengapa orang ini juga begitu tidak normal? Hukum kematian, ruang waktu, dan kehancuran adalah tiga hukum terkuat. Poin pentingnya adalah mereka sama seperti dia. Karena dia juga memahami tiga hukum terkuat. Batuk, batuk. Bagaimanapun juga, dia tetap murid putri kerajaan suci, oke? Qin Fei yang mengingatkan secara diam-diam. Jadi bagaimana jika dia adalah putri kerajaan suci? Si gila tidak yakin. Saya sedikit marah saat kamu mengatakan ini. Tanpa putri kerajaan ilahi, akankah ada leluhur? Tanpa leluhur, apakah aku akan ada? Jangan lupa, apa yang mengalir di tubuhku adalah garis keturunan putri kerajaan ilahi. Qin Fei yang menatap si gila dengan tidak senang. Ini ekspresi matman membeku. Dia tersenyum canggung dan berkata, sepertinya begitu. Begitulah, apa maksudmu kelihatannya begitu? Qin Fei yang terdiam. Orang gila itu berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, baiklah. Mulai sekarang, aku akan memperlakukannya seperti leluhurku. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Lebih seperti itu. Qin Fei yang terkekeh. Tetapi Orang gila itu mengubah topik pembicaraan lagi dan berkata sambil tersenyum, Jika aku benar-benar reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, maka aku adalah generasi yang sama dengannya. Lalu, jika aku memanggilnya leluhur, apakah putri kerajaan ilahi dapat menanggungnya? Sudut mulut Qin Fei yang berkedut. Sekarang tidak bisa berkata apa-apa lagi, kan? Si gila tersenyum bangga. Qin Fei yang tersenyum pahit dengan ekspresi tak berdaya. Terima kasih. Terima kasih.